peserta diklat dari Matematika Nusantara Sulawesi Selatan, angkatan yang pertama. Baiklah untuk melanjutkan materi hari ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua MN Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Asmar Ahmad SPD. Materinya itu adalah materi pengembangan soal di Microsoft Home, Piarum Him. Nah, untuk menghargai waktu, waktu dan ini tempat kami persilahkan untuk Pak Asmar. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya, Bu Asmar. Ya, Bu Asmar, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu. Alhamdulillah berkumpul lagi di VKON yang ketiga hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana memberikan penugasan dalam bentuk kuis kepada siswa. Dan nanti kita akan mempraktekan bagaimana cara membuat soal-soal, lebih khusus soal-soal matematika di salah satu fitur yang disiapkan oleh Office 365, yaitu form. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan di form ini ketika kita menggunakan form untuk membuat soal, Bapak-Ibu. Yang pertama bahwa di form ini ada fitur yang disiapkan oleh Office 365 untuk soal-soal yang sifatnya matematika. Jadi, ada fitur matematikanya. Jadi, kita tidak perlu menggunakan add-on atau yang lainnya untuk membuat soal matematika, karena sudah siap. Berbeda kalau kita biasa memakai form dari Google, itu kan tidak ada fitur matematika. Jadi, kita harus membuat gambar, menjadikan soal-soal menjadi gambar. Di form itu ada fasilitasnya. Kemudian juga, kalau nanti dikaitkan dengan Teams, kalau kita memberikan kuis di Teams dari soal-soal yang kita buat di form, maka begitu siswa selesai mengerjakan kuisnya, maka di Teams itu langsung muncul nilainya. Langsung muncul nilainya, Bapak-Ibu. Berbeda kalau kita buat yang lalu, seperti pelatihan yang lalu kita lakukan juga di MN untuk Google Classroom ya. Kebetulan saya juga jadi mentor di situ. Kalau kita beri soal di Google Classroom, soal kuis, soal kuisnya dari form, kalau siswa sudah mengerjakan soalnya, nilainya tidak muncul otomatis. Kita harus mengambil sendiri dari form, lalu kita inputkan di Classroom. Jadi, kalau Classroom itu nilai kuis tidak otomatis muncul di Classroom, nanti muncul kalau kita input secara manual. Tapi kalau di Teams, yang kita berikan soalnya dari form, begitu selesai dikerjakan, maka nilainya juga akan tersimpan di Teams secara langsung. Seperti itu, nanti kita akan meragakan. Bapak-Ibu, kemarin saya sempat menyimak ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin tak sempat disentuh. Misalnya kemarin ada yang menanyakan tentang bagaimana memasang applet di Teams. Nah, ini karena kita guru matematika, mungkin mau pakai GeoGebra. Jadi, kita bisa masang applet GeoGebra di Teams, Bapak-Ibu. Kita tinggal meng-copy link-nya, memasang dari link-nya. Jadi, kalau kita sudah punya, contoh saya buka, jadi sebelum saya bahas soal ya, saya menambahkan yang kemarin, ini sempat ditanyakan tentang bagaimana masang GeoGebra nanti di Teams. Jadi, mudah saja. Kita tinggal ambil link-nya. Jadi, saya contohkan, misalnya saya buka GeoGebra. Ini kelihatan nggak layar GeoGebra? Nah, ini misalnya saya akan mengambil salah satu applet di sini, ya. Saya contoh satu. Ini ada banyak ini, Bapak-Ibu. yang bentuknya, apa namanya? Saya nggak tahu di mana ini. Nggak kelihatan. Saya ambil punya Pak Untung ini, yang ditampilkan Pak Untung, ya. Misalnya ini. Nah, kita buka applet-nya. Ini link-nya saja kita copy. Jadi, link-nya saja kita copy. Ini saya tutup sekarang. Lalu di Teams, kita tinggal posting saja ya link tersebut. Misalnya, taruhlah misalnya di sini ya. Di materi A, ini. saya akan posting. Tadi. Di sini, di umum misalnya. Nah, ini saya posting saya di sini. Nah, ini link-nya kan sudah ada. Nanti, siswa bisa langsung membuka link ini. Langsung bisa membuka link applet tadi. Yang penting dia terpukul di internet. Karena kan harus online belajarnya. Nah, ini link-nya sudah bisa masuk di GeoGebra. Jadi, mereka bisa eksplor di sini. Saya buka sebagai siswa, contohnya ya. Sebagai siswa saya. Sebagai siswa di sini. Ini siswa. Sekarang saya sebagai siswa ini. Saya buka kelas saya. Nah, ini ada materi yang tadi di posting guru. Tinggal buka. Apa akan terbuka ayat net GeoGebra. Jadi, siswanya nanti tinggal eksplorasi dengan Selesai. Baca. Tinggal melakukan eksplorasi dengan objek yang ada di sini. Belum selesai. Ini semua bisa digerak-gerakkan, Bapak-Ibu. Di applet ini. Jadi, sebaiknya kalau bikin applet, kita lengkapi dengan pertanyaan di bawah. Jadi, ada semacam worksheet dan dinamis. Kalau ini kan tidak ada pertanyaan. Cuma eksplorasi saja. Seperti itu ya. Jadi, bisa tampil di GeoGebra. Kita juga bisa berikan di... Ini. Nah, siswa tinggal gerak-gerakkan. Nah. Kalau update Ibu nanti harapannya untuk eksplorasi, bagusnya disertakan di tugas. Ya, dalam bentuk tugas. Kita kasih pertanyaan dalam bentuk worksheet. Jadi, seperti ini. Kita kasih di tugas. Misalnya ya, di tugas. Ini sebagai guru sekarang. Nah, nanti bikin tugas. Jadi, kita create tugas dulu. Sleman kita pilih untuk tugas. Nah, di sini kasih pertanyaan, Bapak-Ibu. Ya, kasih judulnya dulu. Misalnya, eksplorasi komposisi refleksi. Oh, terlalu kencang ya? Iya. Misalnya kita kasih judulnya eksplorasi komposisi refleksi. Kemudian, instruksinya di sini. Nah, kasih instruksi. Misalnya, Kita lakukan eksplorasi komposisi refleksi. Dan menggunakan media geogebra berikut. Kemudian, Kemudian, Jawab. Kemudian, selesaikan Perkan yang telah Perkan pada LK. Kayak gitu, Bapak-Ibu. Nah, sekarang nanti taruhnya di mana itu geogebra-nya. Dan LK-nya. Nah, di sini kan ada Add resource di sini. Ada add resource ya. Ini kita tinggal pilih add resource. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu sini ada link kan? Kita tinggal pilih link. Nah, ini termasuk yang bertanya kemarin. Gimana Menyematkan link ya di grup kelas A. Ini tinggal paste link-nya geogebra-nya sini. Nah, ini sudah. Ini Selesai untuk Nah, setelah itu Masukkan LKPD-nya. Kan tadi kita bilang Siswa nanti eksplorasi di link ini. Lalu jawab soal. Soalnya di mana? Nah, di sini bikin. Add resource. Nah, untuk LKPD-nya Bapak-Ibu Bisa Bapak-Ibu sudah siapkan LKPD. Terus taruh di sini. Taruh di Teams. Di upload. Kalau upload berarti yang bawah dipilih. From this device. Kalau LKPD-nya sudah taruh di komputer. Sudah taruh di OneDrive. Ya tinggal pilih dari OneDrive kita. Mana LKPD-nya. Bapak-Ibu juga bisa bikin langsung LKPD-nya di sini. Pakai Word misalnya. Mau pakai Word. Bapak-Ibu bisa tinggal pilih new file. Pilih Word document. Kasih sini namanya misalnya. LK1. Misalnya ya. Address. Nah, ini kita buka nih LK1 Bapak-Ibu. Di isi. Ini kan belum ada isinya. Nah, Bapak-Ibu isi. Apa nanti pertanyaan-pertanyaan di LK? Di LK1. Cukup ya ini lama ini. Jaringan. Lihat, nanti kita isi di sini. Nah, seperti itu. Atau kah kita buat memang LK1 baru kita taruh di sini. Nah, jadi caranya begitu. Jadi, bisa kita buat sendiri dokumennya. Atau dokumen LK-nya kita sudah ketik memang rapi-rapi. Kalau ngetiknya online kan biasanya lama. Kenapa pakai jaringan? Jadi, offline saja diketikkan LK-nya. Baru nanti disematkan di sini. Kalau sudah, kasih poinnya berapa. Misalnya 100. Mau buat. Kayak rubrik. Kayak kemarin Pak Mansur sudah contohkan. Silahkan. Saya tidak perlu pakai rubrik sekarang ya. Karena sudah kemarin diperadakan. Tidak usah saya peradakan. Kemudian tinggal ditugaskan. Kalau memang sudah harus ditugaskan. Kalau yang ditugaskan banyak kelas. Nanti akan muncul di sini Bapak-Ibu. Misalnya Bapak punya 5 kelas sekaligus ya. 5 kelas. Mau buat tugas sama semua ke 5 kelas. Nanti tinggal pilih ini. Nah, di sini nanti akan muncul ke kelas-kelas yang lain. Nah, ini misalnya. Oh, di kelasnya siapa? Maaf ya. Saya kasih nebeng yang sudah muncul di sini. Misalnya saya mau masuk di sini. Nah, apa lagi kelas ini? Berarti ada 4 kelas nanti yang saya tugaskan untuk tugas ini. Nah, di sini kita baca Bapak-Ibu ya. 4 kelas yang akan mendapatkan tugas. Dengan ditugaskan. Kita asing di sini. Berarti ditugaskan. Nah, itu cara membuat tugas dengan melampirkan file GeoGebra. Nah, nanti siswa akan seperti ini. Saya sekarang masuk sebagai siswa ya. Saya akan sebagai siswa sekarang. Ini siswa. Saya akan lihat tugas. Tadi ada tugas. Nah, ini ya. Di sini sudah terbaca ya Bapak-Ibu ya. Ada tugas saya. Eksplorasi komposisi refleksi. Nah, tinggal saya view saja view. Tugas saya view tugas ini. Nah, ini kan. Perintahnya, lakukan eksplorasi. Nah, ini ada file GeoGebra-nya tinggal saya buka. Nanti akan terbuka. Nah, ini kan sudah terbuka GeoGebra-nya. Saya tinggal eksplorasi sifat-sifat. Oh, ternyata kalau komposisi dua refleksi garis yang berpotongan terhadap garis yang berpotongan itu nanti seperti ini ya hasilnya. Kesimpulannya nanti kayak gimana? Nah, itu nanti yang Bapak-Ibu silakan tanyakan di LKPD. Jadi, nanti LKPD-nya, ini LKPD-nya saya tinggal buka terus saya isi atau saya tambahkan pekerjaan. Saya kerja di luar sebagai siswa terus saya tambahkan pekerjaan. Nah, seperti itu cara membuat tugas dengan melepaskan. Bagaimana Bapak-Ibu? Nah, sekarang bagaimana kalau melampirkan soal ulangan? Jadi, kita ini belum praktek bikin soal ya. Nah, sekarang saya mau melampirkan soal ulangan dan langsung mengerjakan. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat bahwa siswa langsung punya nilai di tab nilai. Nah, sekarang kalau kita membuat soal ujian, ulangan harian. Sekarang saya masuk sebagai guru lagi ya, sebagai guru nih. Saya akan melampirkan soal ulangan. Jadi, semua ada di channel di seluruh umum kalau bikin soal. Semua di seluruh umum. Di sini ada tugas. Nah, kemudian kita buat tugas lagi. Kita create lagi tugasnya. Nah, kalau untuk ulangan. Jadi, kita lihat Bapak-Ibu ya, di sini ada tiga pilihan nih. Ini apa semua sih yang ini? Yang pertama itu tugas, buat tugas seperti tadi. Yang kedua itu buat kuis, untuk kuis, untuk ulangan, ulangan semester misalnya, bisa juga. Kemudian ada yang ketiga, from existing ini. From existing. Ini dari soal yang, atau dari tugas yang sudah diberikan di kelas lain. Misalnya, saya kasih tugas di kelas A. Nah, sekarang soal di kelas A, saya mau pakai di situ. Nah, saya nanti tinggal pilih yang ini. Begitu. Tapi sekarang kita mau contohkan, kasih soal ulangan, kuis, dari form. Jadi, caranya pilih kuis. Nah, sekarang di sini, kelihatan ya, form ya. Dia akan mencari soal-soal yang pernah saya buat sebelumnya. Di form. Di form, saya sudah pernah bikin banyak soal. Akun saya, misalnya. Di sini akan tampil beberapa soal. Bawah ya. Nanti tinggal pilih. Misalnya, contoh ini ulangan statistik. Ulangan harian statistika. Tinggal saya pilih. Lalu saya next. Jadi, kita langsung menugaskan soal yang pernah kita buat. Nah, kita lihat. Sekarang dia lagi di-upload, Bapak-Ibu. Ini belum selesai ya. Masih warna biru sepotong. Nah, ini sudah selesai. Sudah tampil di sini form ulangan statistik. Tinggal kasih judul. Ulangan statistik. Ini sudah ada judulnya. Karena tadi saya pilih ini. Judulnya masih muncul di atas. Bapak mau kasih kategori? Silahkan. Kategorinya apa? Mungkin ada yang punya kategori. Kategori kuis, kak. Ulangan, kak. Mau mungkin kategorinya pengetahuan. Terserah lah pokoknya. Kalau ada yang ngasih tugas keterampilan. Mungkin kategorinya apa? Silahkan saja. Instruksinya di sini. Silahkan ditambahkan. Silahkan. Mengerjakan soal ulangan harian berikut. Misalnya seperti itu. Nah, di sini poinnya sudah ada. Kenapa poinnya langsung terisi, Bapak-Ibu? 20. Karena di form tadi. Soal statistik yang saya buat itu. Saya sudah beri skor. Saya buat soal 20 nomor. Satu nomor. Poinnya 1. Maka di sini muncul poinnya 20. Jadi kalau kita buat soal poinnya totalnya 100. Nanti tertulis di sini 100. Ini 20. Karena poinnya memang saya cuma kasih 20. Nah, kemudian. Kelas yang ditugaskan ini misalnya. Kapan berakhir ujiannya? Anggeplah ujiannya berakhir tanggal 12. Kalau ulangan harian ya mestinya dibatasi ya. Semua siswa ditugaskan. Lalu kita tugaskan. Nah, ini selesai. Sebagai guru sudah memberi tugas. Sekarang saya sebagai siswa akan mengerjakan soal tadi. Ini sekarang saya masuk sebagai siswa Bapak Ibu. Saya sebagai siswa sudah ada notifikasi di kelas saya bahwa saya punya soal ulangan. Nah, ini sudah ada ulangan statistik. Saya ditugaskan pukul 9.33. Ini pun saya dengan jam di laptop. 9.33. Nah, saya tinggal view. Nah, kita lihat bagaimana caranya ulangan di Teams. Ini Teams sudah terbuka. Ini soalnya Bapak Ibu. Tinggal saya pilih soalnya. Kita akan ulangan di dalam Teams. Jadi, kita tidak buka lagi browser untuk ulangan. Tapi, kita ulangan di kelas Teams. Ini masih dalam kelas Teams kita ulangan ya. Ini soalnya tidak tampil. Tinggal jawab ini soalnya. Nah, ini saya kelas apa ya. Oh, ini sempat saya ancam aja. Saya nyoboh barang saja Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu nanti. Ada yang kena benar. Kalau kan tidak enak juga. Nah, ini teracak ya. Nanti ini ada caranya. Ini kan baru saya edit. Jadi, ada caranya supaya namanya tidak teracak. Sebentar kalau pas bikin soalnya. Ini saya jawab semangat saja. Halo, Pak. Nah, ini selesai Bapak Ibu. Tinggal menjawab soal dalam Teams. Saya tinggal kirim. Nah, selesai. Saya sudah selesai ulangan. Sebagai sesuai, saya sudah selesai ulangan. Tinggal saya close. Bapak Ibu. Nah, saya selesai ulangan. Sudah saya kirim. Di sini otomatis sudah terkirim. Sudah saya serahkan. Nih. Tadi sudah ada roket yang muncul kan. Nah, ini sudah selesai. Saya terkirim. Saya ngerjakan jam setia. Nah, sekarang guru akan melihat. Saya sekarang masuk sebagai guru lagi di Teams. Ini. Ini saya mengaktifkan dua ya, Bapak Ibu. Saya aktifkan desktop sebagai guru. Kemudian, mengaktifkan browser sebagai siswa. Dengan dua akun yang berbeda. Nah, sekarang saya akan mengaktifkan. Tantai, Pak. Demi dulu suara pada gambar, Bapak. Oh, begitu ya? Ih, ngebut, Pak. Ih, ngebut. Demi dulu suara pada gambar, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke, saya pelan-pelan. Sekarang saya... Sekarang saya buka sebagai guru. Saya akan mengecek siswa yang sudah mengikuti ulangan. Oke, ya. Tadi ada yang ngerjakan seolah ulangan. Nah, ini yang atas ya. Paling atas nih. Saya buka dulu. Nah, ini ada satu orang. Sudah ngerjakan. Coba lihat, Bapak Ibu. Sudah mengerjakan. Sudah menyerahkan statusnya. Dan di sini sudah ada penilainya. Nah, kan? Jadi, Pak Jarwan kan kemarin ikut DMN juga ya, Pak Jarwan. Kalau kita kerja soal di classroom, soalnya di form, kalau sudah kerja ulangan, untuk memindahkan hasil ulangan itu tidak otomatis pindah ke form. Kita harus buka dulu di form, berapa nilainya, baru kita masukkan di classroom. Kalau di Teams tidak, Bapak Ibu. Begitu siswa selesai ulangan, langsung nilainya muncul di Teams. Nah, nilainya sudah muncul. Nah, seperti itu. Ini langsung terbaca nilainya 5. Berarti cuma 5 yang benar. Nanti jangan lupa dikonversi menjadi angka besar. Kalau kuatir lupa, nanti sebaiknya gunakan poinnya sampai 100, sehingga nanti di sini langsung angka besar. Jadi, begitu cara memberi tugas dan memberi ulangan di Teams. Nah, itu tambahan ya. Sebelum kita lanjut, bagaimana bikin soal? Mas, mas. Ya. Tapi ini ada... Aduh. Bagaimana bisnisnya siswanya tidak punya akun Office 365, Pak? Bagaimana? Jika siswanya tidak punya akun Office 365. Sebenarnya bisa itu dimasuk sebagai tamu dia. Jadi, dia masuk sebagai tamu. Ada settingannya mungkin. Bagaimana dia... Jadi, ada caranya ya. Jadi, yang tidak punya akun Office tetap bisa ikut Teams. Ikut juga di VCon Teams. Tapi sebagai tamu. Sebagai tamu dia nanti. Nah, tempat sebenarnya ada teman yang sempat mengatur bagaimana caranya supaya yang tidak punya akun itu tidak jadi tamu. Bisa jadi siswa. Saya melihat caranya dia men-setting supaya siswa yang jadi tamu bisa menjadi siswa. Kebetulan. Tanpa menggunakan akun Office. Nah, cuma masalahnya akan seperti ini nanti. Jadi, kalau siswa tidak menggunakan akun Office, sementara soal ulangan kita, kita setting harus login dengan akun Office. Nah, itu jadi masalah. Dia nanti tidak bisa mengerjakan sebuah ulangan. Jadi, soal ulangannya harus dibuka lagi. Ini soal ulangan kan sebentar kita akan bikin. Bisa diset hanya yang punya akun. Bisa juga diset semua orang yang bisa mengerjakan walaupun tidak punya akun Office. Yang jelas bisa, Pak. Bisa diatur untuk mengundang siswa yang tidak punya akun untuk menjadi siswa. Tapi harus mas. Siswanya tidak punya akun? Dua akun, Pak. Kenapa? Saya, Pak. Kalau semuanya siswanya tidak punya akun, 365 itu, Pak. Kalau semua siswa tidak punya akun untuk soal ulangan, ya soal ulangannya jangan diaktifkan, harus pakai akun, Pak. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya buat soal ulangan supaya tidak diaktifkan akunnya, ya, Pak. Atau kalau ada cara untuk bisa didaftar anak kita semua di, terutama seperti saya di sekolah, itu apa yang Anda menggunakan ini, Pak? Semua bisa, Pak. Jadi, kalau kayak saya di SMA 17 itu, kami sudah deploy. Itu cuma waktunya sangat singkat. Tidak punya, tidak butuh syarat macam-macam. Jadi, kami dapat 1 juta akun untuk siswa. Jadi, 1 juta akun itu bisa dibayangkan berapa angkatan itu, siswa SMA 17. Karena 1 tahun kan, 1 angkatan kan cuma berapa orang? Cuma 300 lebih. Siswa kami lebih seribu. Setiap tahun diterima 300-an. Jadi, kalau 1 juta akun, sampai sekian puluh tahun itu, Pak. Belum penuh-penuh itu. Jadi, deploy-nya gratis. Yang penting punya web sekolah yang resmi, terdaftar di kementerian, terdaftar di apa, kemimpo ya, yang SCHID. Tidak bisa kalau yang umum, harus SCHID. Tapi harus lewat admin gitu, Pak. Apa? Harus lewat admin, atau bisa lewat side saja. Itu, Bapak, harus ada admin yang setting. Karena sebenarnya bisa bukan admin. Yang penting, tahu. Tahu akunnya itu web. Kan ada yang disetting di web. Ada yang diatur di webnya. Ada yang dikasih masuk di web. Jadi, dikerjaan itu di sekolah saja. Buka website-nya, ada yang di input. Ada modulnya itu, Pak. Jadi, modul panduannya, saya sudah bagi ke sebagian guru yang minta, mau coba-coba, saya sudah bagi. Nanti kalau mau, saya kirim di kelas, silahkan dipelajari. Oh, iya, Pak. Iya, iya, iya. Sudah dari awal, bagaimana caranya, sampai akhir ada. Jadi, aman. Iya, iya. Maling satu hari, sudah bisa selesai. Yang penting, tahu akun webnya, dalam satu hari itu, sudah bisa ditindaklanjuti. Jadi, tinggal kirim via email itu, nanti kalau sudah disetujui Microsoft, langsung selesai. Oke, Bapak-Ibu, kita sekarang beralih membuat soal untuk bahan ulangan, yang nanti kita taruh di perugasan, di POM, seperti tadi ya. Seperti tadi, ulangan saat. Bapak-Ibu, masih ada pertanyaan lewat chat tadi. Ini pertanyaannya dari Ibu Herlina. Bagaimana kalau kita belum punya soal di Teams, katanya, Pak, untuk melampirkan soal yang di Teams. Belum punya soal di POM. Iya, di POM. Kita bikin. Ini kalau tidak punya soal, kita bikin soalnya. Ini kayak tugas ya, tugas. Kita create tugas, quiz. Nah, di sini kan, yang use form ini, kalau sudah punya, kita tinggal bisa milih. Kalau belum punya ya, kita bikin. Ini ada kan, use form. Ini tombolnya. Kelihatan nggak ini, Guasna? Iya, kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau Bapak-Ibu, misalnya sekarang Bapak-Ibu pakai akunnya, akun yang baru. Kan berarti ini masih kosong, karena belum pernah bikin. Nah, kalau sudah punya, eh, kalau sudah punya, pasti ada di sini. Jadi kalau kosong, nanti tinggal pilih new form. Gitu. Tinggal pilih new form. Nah, nggak siap-siap, nanti terbuka form. Nah, ini kan terbuka form untuk buat surveynya, kan? Kelihatan ya? Iya, ya, kelihatan. Sekarang sudah terbuka formnya. Sekarang kita praktek di sini, karena formnya sudah terbuka. Oke, jadi saya close dulu. Oke, Bapak-Ibu, sekarang kita akan praktek, bikin soal, sampai mengelola hasil bujian. Nah, ini cukup lama, ini ya. Karena mulai dari bikin, setting, sampai mengelola hasil ujian. Saya akan buat secara online saja. Tentunya pasti harus online, maaf. Saya harus pakai proses, buka proses, turi ya. Saya buka di office, saya tidak lewat Teams. Kalau tadi itu kan saya lewat Teams. Sekarang saya langsung di sini saja, supaya Bapak-Ibu bisa lihat. Layar office 365 punya saya ini, seperti ini, Bapak-Ibu. Ini akun baru, masih kosong, tidak ada soal di sini. Kita akan mulai buat. Bapak-Ibu, office 365 memberikan fasilitas yang sangat banyak. Nanti silakan di-explore semuanya. Di sini sangat banyak fasilitasnya. Pertama, ada Outlook untuk email. Jadi, Bapak-Ibu bisa ngirim-ngirim email lewat Outlook. Kalau di Google Suite kan ada Mile. Kalau di sini ada Outlook. Ada OneDrive, penyimpanannya sampai 1,5 Tera. Bahkan ada yang fasilitasnya sampai 5 Tera. Kalau saya, isi laptop saya, saya sudah amankan di OneDrive semuanya. Ada Word, Excel, PowerPoint online. Ada OneDrive, kemarin sudah dijelaskan Pak Mansur. Ada kelas notebook, yang kemarin dijelaskan Pak Mansur. Yang bisa di-integrasikan di Teams. Ada di buku catatan ya. Itu arahnya ke sini. Oke, Bapak-Ibu. Tampilan yang lain, aplikasi lain. Hari ini kita akan bahas form. Jadi, form ini mirip dengan form-nya Google, Bapak-Ibu. Mirip dengan form Google. Yang biasa sudah buat soal di Google Form. Nanti mirip. Cuma ada beberapa perbedaan fasilitas. Jadi, kalau di Microsoft, tidak ada add-on untuk form. Tidak ada add-on-nya. Kalau di Google, selalu banyak pihak ketiga. Ada add-on. Di form tidak ada. Jadi, kita buka form, Bapak-Ibu. Bikin soal. Nah. Di sini, pertama kali buka, ini masih kosong karena akun baru. Di sini tidak ada satu pun soal yang tampil ya. Di sini ada dua pilihan. Yang atas itu formulir baru. Yang di bawah itu quiz baru. Nah, ini jangan sampai salah-salah ini kalau bikin soalnya nanti. Kalau yang atas, kalau formulir baru. Ini gunanya kalau kita membuat lembar survei. Misalnya, mau buat questionnaire. Mau buat biodata. Misalnya, wali kelas 10. Yang belum pakai rapor dopodik masih pakai rapor Excel misalnya. Kan biasanya di Excel itu kalau pakai rapornya masih Excel. Kan yang bikin repot oleh kelas itu mengimput data siswa. Banyak sekali datanya. Nah, caranya jangan Bapak-Ibu kasih kertas baru diisi, baru diketik lagi. Caranya kasih form. Bapak-Ibu bikin form-nya di sini. Pakai formulir baru. Semua pertanyaan yang dibutuhkan, tanyakan di situ baru kasih siswa alingnya. Nanti siswa langsung mengisi sendiri. Kita akan punya data lengkap. Nah, seperti itu. Nah, di formulir baru. Apa bedanya dengan quiz? Kalau formulir tidak bisa dikasih skor. Tidak bisa dikasih nilai. Jadi, kalau mau bikin soal. Mau bikin soal ulangan. Mau bikin quiz soal semester. Kita pilih yang bawah. Quiz baru. Jadi, kita pilih quiz baru ya. Sekarang, kita mau bikin soal. Kita pilih yang bawah. Quiz baru. Nah, ini tampilan awal. Quiz tanpa judul. Misalnya, saya kasih judul. Jadi, pertama kasih judul dulu. Kalau misalnya, bulangan harian 1. Matematika. Nanti kasih nama sesuai bapak dan ibu mau kasih nama ya. Ini sudah ada namanya. Oke. Bisa dikasih gambar tidak di sini? Kalau di form, kita tidak bisa kasih banner di sini. Tidak bisa kasih banner. Tidak bisa kalau di Google Form, bisa kasih banner. Kita bisa kasih logo saja. Kalau mau kasih logo ya. Ini ada gambar. Tidak, saya pasang charger dulu. Oke, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu mau kasih logo. Mau di logo di sini. Ya, kita kasih saja logo. Kasih gambar. Misalnya. Unggah gambar. Abis. Sekarang. Iya. Kalau mau ya. Kalau tidak dikasih, tidak apa-apa. Ya, sekarang. Nah, cari logo misalnya. Misalnya logo MN. Nah, open. Nah, itu ada logo MN. Kemudian, Bapak-Ibu, di sini ada deskripsi. Deskripsinya kita masukkan. Misalnya, kita tulis SMA Negeri 17 Makassar. Biasa kalau ulangan, tidak ada kopnya kan. Ulangan. Harian 1. Minta saja. Mata pelajaran. Otomatik. Tidak umum. 11. 11 MIPA. Hari tanggal. Hari Senin. 11 Mei 2020. Waktu. Waktu. Misalnya dari yang 9.00 sampai 10.30. Nah, ini opcional ya. Tidak harus diisi. Kalau mau diisi, silakan. Tidak diisi juga tidak. Nah, kemudian, di sini ada tambah baru. Karena peserta kita ini, ada yang dari SD, SMP, SMA. Maka, saya akan bermacam-macam tipe soal yang akan kita praktekkan. Bapak-Ibu. Bukan cuma pilihan ganda saja. Kita akan praktekkan macam-macam soal. Jadi, pertama, kita tambah baru. Nah, sekarang masalahnya begini. Ulangannya. Jadi, sebelum kita bikin soal ulangan, perlu enggak kita tanyakan nama atau tidak? Apa perlu pertanyaan nama ditampilkan atau tidak? Nah, pilihannya dua macam, Bapak-Ibu. Terkait dengan yang tadi bertanya juga. Kalau siswanya semua punya akun, siswa kita semua punya akun Office 365. Sama kami di sekolah, kelas 12 ini, ulangan semester, online, semua punya akun. Maka, tidak usah ada pertanyaan nama. Tidak usah ditanya namanya siapa, tidak usah. Karena kalau login, otomatis namanya tersimpan. Tetapi, kalau yang ngerjakan soal, tidak punya akun, sebagian punya, sebagian tidak, maka namanya harus ditanyakan. Karena nanti kalau tidak punya akun, tidak tanya nama, tidak muncul namanya. Kita akan bingung ini pekerjaan siapa. Jadi, kembali ke situ dulu. Jadi, sebelum menanyakan nama atau tidak, pastikan dulu siapa yang akan mengerjakan soal. Jadi, sama nanti ini, Bapak Ibu ikut post-test iklat. Kalau post-test iklat, tidak akan ada pertanyaan nama. Tanya lagi namanya. Karena semua sudah punya akun, akan nanti langsung soal. Nah, seperti itu. Nah, asumsinya kita asumsikan yang mengerjakan tidak punya akun ya. Maka, kita tanyakan namanya. Jadi, kalau nama itu pakai text, Bapak Ibu. Nah, di Microsoft, di form Microsoft itu, otomatis ada nomor. Nomornya tidak bisa dihapus. Memang sudah seperti itu. Bawaannya sana. Jadi, selalu mulai dari nomor 1. Jadi, kalau namanya nomor 1. Kalau soalnya 40 nomor, nanti jadinya 41 atau 42 nomor. Tidak jadi masalah. Yang penting jumlah nomornya, kita ketahui berapa soal. Jadi, nomor 1 nama. Nama siswa misalnya. Nah, ini nama itu harus ditanyakan. Wajib. Jadi, ini harus diisi. Ini kita geser ke kanan. Harus diisi. Pertanyaan pertama sudah selesai. Pertanyaan kedua. Kita bisa ditanyakan kelas. Kita pilih tambah baru. Nah, kalau kelas Bapak Ibu. Yang gampang itu, jangan siswa mengisi kelasnya. Masih pilihan. Jadi, kita pilih pilihan. Kelas. Karena kalau siswa mengisi kelas sendiri, biasa macam-macam cara tulisnya. Misalnya, yang ngajar SMP. Siswanya ditanya kelas. Baru pertanyaannya pakai tag seperti ini. Jadi, nanti ada yang isi angka 7 biasa. Ada yang angka 7 romawi. Nah, ada yang pakai spasi. Ada yang sudah pakai spasi. Nanti merepotkan kalau kita mau sorting. Jadi, kunanya nanti di sorting. Terakhir itu sangat ada manfaatnya. Kalau kita bikin pertanyaan pakai pilihan. Jadi, misalnya ini 11.41. Tinggal kita enter saja. 11.43. Misalnya ya, begitu Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu tanyakan dalam bentuk pilihan ganda atau drop down? Bisa juga. Misalnya saya tidak suka pilihan mau pakai drop down ya. Pilih saja di sini. Ada drop down. Nah, ini saya pakai pilihan saja. Ini juga wajibkan. Di sini saya tidak geser lagi Bapak Ibu. Ya. Karena di Microsoft, di form Microsoft itu enaknya. Kalau nomor 1 ini sudah diwajibkan. Begitu kita tambah baru. Maka yang nomor 2 akan mengikut yang atas settingannya. Harus diisi. Kayak gitu. Anggaplah kita tanya nama dan kelas. Sekarang kita akan buat soal. Kita akan mulai contoh soal SD misalnya ya. Di SD mungkin kelas bawah kan SD ada 2 macam. Ada kelas bawah, ada kelas atas. Kelas bawah kalau mungkin masih pakai pertanyaan benar-salah. Jangan sampai dianggap benar-salah itu tidak bisa menjadi soal hot. Bisa saja. Ya. Tergantung bagaimana konteks soalnya. Misalnya kita tambahkan baru. Kita bikin soal benar-salah Bapak Ibu. Maka saya pilih-pilihan saja. Misalnya kalau di SD. Kita langsung contohkan soal matematika ya. Soal matematika menggunakan sepul matematika. Atau pecahan. Soal pecahan di SD. Nah kalau mau buat pecahan. Kita aktifkan dulu matematikanya di sini. Ini ada titik 3 ya. Titik 3. Kita pilih. Kita pilih. Bapak Ibu sudah ada tambahan tempat mengisi yang baru. Ini kita tinggal mengisi. Jadi bukan di atas mengisinya. Tapi di bawah. Ini sudah muncul ya. Misalnya saya mau tanyakan. 3 tempat ditambah. Misalnya. 2 per 3. Sama dengan. Apa nih jawabannya Bapak Ibu ya. 17 ya. 17 per 12. Wah aku coba banyak. Pecahan campuran bagus ya. 1, 5 per 12. Nah. Saya kayak gitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu. Coba. Menaringnya di form. Microsoft. Bapak Ibu tadi bikin pertanyaan benar-salah. Nah. Di sini langsung muncul Bapak Ibu. Benar atau salah. Ya. Jadi tinggal. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya. Tinggal tambahkan semua. Tapi kan jadi bahasa Inggris nanti. Ini salah ya jawabannya. Karena dia kasih kunci salah. Tapi kalau kita nggak mau pakai itu. Kita tinggal ganti. Kita bikin sendiri opsinya. Pakai bahasa Indonesia. Benar. Disini nggak usah matematika. Benar. Nggak usah aktifkan matematika disini. Caranya itu kalau diaktifkan. Ini tinggal diklik. Ini ABC. Tinggal klik. Jadi 123. Benar. Enter. Sini keketikan salah. Seperti itu. Nah. Kemudian Bapak Ibu. Tinggal kasih kunci. Ini benar apa salah ya? Jawabannya. Nah. Ini benar. Nah. Ini tinggal kandai. Kemudian. Disini poinnya Bapak Ibu. Langsung isi poin di bawah sini. Misalnya poinnya 1. Atau 10. Terserah. Pokoknya poinnya itu harus bilangan bulat. Nggak bisa kalau desimal. Jadi anggaplah benarnya 1. Oke. Jadi soal pertama selesai. Sekarang kita tambah baru. Bikin soal pilihan lagi. Nah. Jadi ini ya. Cara buat soal pilihan. Benar salah. Bapak Ibu mau bikin soal. Pilihan ganda. Misalnya masih soal matematika. Misalnya. Disini ya. Yang memenuhi persamaan berikut adalah. Nah. Sini saya tulis persamaannya disini ya. Misalnya. 3X tambah 10 sama dengan 7 misalnya. Oke. Tunggu sebentar. Nah coba. Mantap ya. Kalau di office form. Langsung dibuatkan ke kunci jawaban. Dibuatkan yang benar dan dibuatkan yang salah. Disini ada 3 nih. Min 1, min 3, min 2. Kalau Bapak Ibu mau pakai ini. Tinggal pilih tambah semua. Nah. Nanti dia sudah tambahkan. Bagaimana kalau opsinya 4. Ya. Tinggal tambah lagi 1. Misalnya disini bikin. X sama dengan 1 misalnya. Nah. Kuncinya sudah ada kan. Kuncinya. Tinggal kasih poin. Poinnya sudah ada 1. Dari mana 1 tiba-tiba muncul. Karena tadi soal sebelumnya. Saya bikin poin 1. Maka soal berikutnya akan mengikuti. Settingan atas 1. Begitu. Itu cara bikin soal. Menggunakan fitur matematika. Jangan lalu lagi. Saya akan buat. Soal pilihan ganda yang lain. Disini saya siapkan beberapa soal. Kalau langkah penyelesaiannya disitu gak muncul Pak ya. Kenapa? Langkah penyelesaiannya. Lalu tidak muncul. Tidak salah. Itu ada yang. Ini. Ini kan lagi. Bikin soal ujian Pak. Langkah penyelesaiannya gak muncul disini. Tapi kunci kan muncul Pak. Jadi bagusnya kalau orang buat soal di POM. POM ini membantu kita bikin kunci. Kalau dia soal matematika Pak. Soal matematika. Yang kita ketik persamaannya dalam fitur matematika seperti ini. Menggunakan fitur matematika ya. Itu nanti bisa muncul pilihan jawaban. Tapi kalau gak pakai fitur matematika. Tidak muncul Pak. Ini saya gak pakai fitur matematika sekarang. Kalau begini gak aktif. Kalau begini aktif. Nah sekarang misalnya kita buat soal. Dari ketikan yang sudah kita buat di Microsoft Word. Kita mempindahkan. Disini ada beberapa contoh. Misalnya ini soal integral. Soal integral. Kita mau pindahkan. Caranya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ngetik soal seperti ini. Pakai equation di Microsoft. Jadi kalau pakai word. Insert. Pilih insert. Baru equation. Kalau ngetik soal disini. Supaya bisa di copy paste. Tetap langsung menjadi bentuk matematika. Pakai yang ini. Jangan pakai. Ini gak kelihatan ya. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan. Yang gak kelihatan apa Pak Jarwan. Asmar tidak kelihatan ini. Kita hanya yang tidak kelihatan B deh Pak. Oh iya. Ini sudah kelihatan soalnya ya. Nah. Bagaimana kalau soal seperti ini Bapak Ibu. Maka yang kita copy cukup integral ini. Karena ini saya sudah ketik di. Apa namanya equation. Saya tinggal copy. Ini ada hasil dari. Nah. Ini saya ketik di atas ini. Hasil dari. Nah. Untuk literalnya. Taruh dimana di bawah sini. Jadi pastikan fitur matematikanya aktif ya. Fitur matematika aktif. Maka disini kita copy. Kita copy ke atas. Itu sudah muncul ya Bapak Ibu. Tidak kerat. Nah. Ini kan tidak bagus nih. Ada muncul simbol-simbol ini. Kita hapus saja depannya. Oke. Nah. Tunggu sebentar. Nah. Coba lihat. Form langsung membuatkan kunci jawaban Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu. Kalau belum bikin soal. Belum bikin kuncinya. Yang penting soal matematika. Yang bisa dijawab di form. Dia akan jawab. Dia akan membuat. Dia akan kita. Pilihan jawaban. Yang benar dan yang salah. Kalau mau pakai. Mau pakai pilihan ini. Tinggal tambah semua. Kalau tidak mau pakai. Bikin sendiri di bawah sini. Nah ini kan. Tadi saya sudah punya ini. Misalnya saya tidak mau pakai yang ini. Ya tidak usah dipakai. Kita tinggal copy yang kita punya. Kalau mau copy sendiri. Nah caranya bagaimana kalau mau copy Bapak Ibu. Apakah satu-satunya tidak. Kita copy sekaligus. Jadi caranya. Ini saya block semuanya. Nah setelah semua di block. Ini ABCD nya supaya tidak ikut. Ini di. Non aktifkan dulu. Numbering nya. Kita klik in atas. Nah numbering nya hilang. Ini tinggal di copy. Copy seperti biasa. Ctrl C. Bawa disini. Disini. Pastikan. Yang tertulis bukan ABC. Tapi yang tertulis. 1, 2, 3. Supaya bisa dipaste. Langsung bersusun ke bawah. Ini saya. Dulu. Nah sekarang. Sudah berubah jadi 1, 2, 3. Letakkan disini. Nah lihat Bapak Ibu. Semua terpaste ke bawah. Tapi bentuknya. Bukan bentuk yang bagus ya. Ini kayak bentuk. Apa namanya. Dilanteks. Bagaimana supaya berubah jadi bentuk. Yang seperti ini. Normal. Nah tinggal di klik ujung-ujungnya. Nah. Ini sudah kembali normal. Menjadi bentuk matematika. Ini yang ini di hapus saja. Kuncinya adalah A. Ini tinggal pilih kasih kunci yang ujung sini. Kunci. Langsung. Pointnya. Sudah ada. Nah jadi soalnya. Sampai Pak tadi ujung-ujung yang dimana itu Pak tadi yang di klik tadi hilang. Ini Pak ini. Tidak kelihatan. Yang di bawah ya Pak. Oh ya ini yang apa. Di setiap opsi kan ada tulisan Pak. Di sudutnya ini. Satu, dua, tiga. Nah itu hilang sudah. Oke. 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 Oke Pak. Tidak tampil Pak. Saya copy ulang. Kenapa Pak? Tidak tampil. Tidak tampil layar saya. Iya Pak. Kelihatan, kelihatan. Sayangnya. Tidak ada jaringan situ Pak. Pernah kami kelihatan itu. Oh gitu ya. Iya. Saya punya jaringan di sini. Ini jaringan. Eh kencang ini Pak. Kencang ini tuh ya Pak Ketua. Suaranya masih kencang. Oke Pak Azmar. Kita bisa jawab beberapa pertanyaannya teman Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan di room chatnya. Oh iya boleh boleh boleh. Oke. Saya mau tanya. Oke Bapak Ibu. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaannya teman yang di room chat. Yang pertama itu dari Pak Kiswanto. Pak Kiswanto itu apa saja kelebihannya form Office 365 dibanding dengan Google Form Pak. Itu yang pertama. Saya bacakan semua atau jawab satu-satu Pak? Pak Kiswanto pertanyaannya banyak kah? Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam orang yang bertanya. Enam Bapak, Bu Guru yang bertanya Pak. Saya tidak bisa rekam semua nanti. Jadi, antara Microsoft dengan Google, masing-masing punya form. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing punya Pak ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau, karena saya kan menggunakan dua-duanya. Jadi saya sudah menggunakan semua. Saya bisa bandingkan gitu. Jadi kalau di form Microsoft, itu untuk guru matematika ada fasilitas matematika. Itu, Fasilitas Matematika. Kemudian, di form Microsoft, tidak perlu mencari add-on untuk mengatur waktu. Kalau kita pakai Google Form, bikin soal, kita mau batasi waktunya, jam berapa dimulai, jam berapa berakhir, itu kita harus cari add-on. Misalnya pakai form limiter. Kalau di Microsoft, di Microsoft tidak perlu cari begitu. Karena sudah tersedia di Microsoft. Sudah tersedia. Dan yang lain lagi, kalau yang lainnya hampir tinggal bisa copy paste segala macam. Kalau di form, di form ada fasilitas untuk memasukkan soal lewat import dari Word. Misalnya, tapi itu kan pihak ketiga. Bukan punya Google. Bukan punya form. Tapi pihak ketiga. Pakai build. Nah, itu pun terbatas untuk soal yang text. Kalau soalnya sudah betul rumus, gambar, tidak bisa. Terus di-insert satu-satu. Nah, jadi banyak kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau di form Office 365, ya, kali menangani pengelolaan hasilnya. Itu sangat memudahkan kita melakukan hasilnya dalam bentuk file Excel yang sudah dipengkapi dengan filter. Nanti kita akan lihat di akhir, Bapak-Ibu ya. Sampai di akhir dari VCon yang saya sampaikan ini. Soalnya bisa melihat bagaimana mengelola hasil ujiannya. Oke, Pak. Begitu jawabannya, Pak. Rizwanto. Selanjutnya, Pak. Ini masih ada pertanyaannya, teman. Bagaimana jika siswanya... Tabe, Pak. Jika siswanya sebagai tamu, apa bisa melihat hasil ujiannya ketika ujian di setting umum? Ini dari pertanyaannya Ibu Sriwahi Nisam. Pertanyaannya, Pak. Ini di Teams lagi ya? Ternyata di Teams. Iya. Dia bertanya, kalau jika siswanya sebagai tamu, apakah bisa melihat hasil ujiannya yang kita gunakan ini, Pak, yang di Teams ini? Ketika ujiannya di setting umum. Oh, kalau di soalnya sudah ditaruh di Teams? Iya. Yang siswa tamu itu, Pak. Jadi, prinsipnya begini, Bapak Ibu. Ketika siswa mengerjakan soal, lalu guru sudah mengembalikan hasilnya, jadi guru sudah mengisi, sudah nilai, sudah di return ke siswa, siswa pasti bisa melihat nilainya. Ini sudah dikembalikan. Jadi, kalau Bapak Ibu menjadi guru, terus kasih nilai, tapi tidak mengembalikan, tidak di return itu, nanti siswa tidak bisa melihat nilai. Tidak bisa melihat nilai, karena belum dikembalikan. Sama halnya kalau jadi siswa, kalau kerja soal, harus tune in, supaya tahu bahwa kita sudah menyerahkan tugas. Karena kalau kita kerja tapi tidak tune in, maka terbaca di tim guru, dia belum mengerjakan tugas. Padahal sudah mengirim tugas. Nah, itu. Oke, Pak. Demikian, Pak. Ini sejalan dengan pertanyaannya Pak Saifuddin, ya. Pertama tadi, pertanyaannya. Yang selanjutnya, pertanyaannya dari Ibu Kiana Rashid. Apa bisa dalam satu form, memunculki lebih dari satu bentuk soal? Misalnya soal PG sama benar-salah, Pak. Bisa. Sampai lima macam juga bisa. Ini saya sudah buat dua, ya. Benar-salah, pilihan ganda. Sebentar saya akan bikin lagi yang lain, yang soalnya yang mengurutkan jawaban, kemudian isian tertutup. Sebentar, ini baru beberapa contoh. Jadi bisa bermacam-macam tipe soal dalam satu paket soal. Oke, Pak. Ini masih ada pertanyaan atau selanjut materinya dulu, Pak? Lanjut. Bisa bertanya? Bisa bertanya? Bisa bertanya sebentar, Pak. Kalau bisa, fokus ke soal dulu, ya. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Bisa bertanya, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita dengarkan dulu materinya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di room chat. Nanti saya rekap pertanyaannya. Supaya materi tetap berlangsung, ya. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Oke, silakan, Pak. Asmar melanjutkan materi. Oke, baik, Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan bikin soal. Jadi, ini tadi kita sudah buat soal berapa. Sekarang kita akan buat soal yang lain lagi. Dengan tipe yang berbeda. Bapak Ibu, ada hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ketika buat soal matematika, jangan semuanya jadi simbol. Jangan semuanya menjadi, diaktifkan matematikanya. Karena itu akan mempengaruhi apa namanya, ya. Itu sangat dipengaruhi oleh jaringan juga. Karena kadang siswa kalau jaringannya lelet. Ini pengalaman, ya. Pengalaman pas ujian. Biasanya siswa lambatnya muncul begininya. Jadi, terbuka, tidak langsung muncul semua. Kadang satu-satu tak, 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 kayak gitu. Nah, itu kan biasanya kan mereka pakai kartu 3 misalnya, ya. Kalau di Makassar mungkin di daerah sekolah saya itu kalau kartu 3 itu agak lambat. Nah, siswa kan biasa suka pakai kartu 3. Ada paket murahnya. Jadi, diperhatikan. Kalau kita buat soal. Kalau masih bisa diketik biasa, diketik biasa saja. Misalnya, contoh, kayak soal persamaan linier seperti ini. Persamaan linier ini tidak usah pakai simbol matematika. Karena tidak perlu, tidak ada dipangkat di sini, tidak ada dipangkat di sini, tidak ada dipangkat di sini, tidak ada dipangkat di bentuk akal. Jadi, yang seperti ini nanti, kalau bikin soal yang bentuknya persamaan dinier, tidak usah pakai aktif matematikanya. Masa saja, Bapak-Ibu. Sehingga, tidak terlalu mempengaruhi kecepatan akses soal oleh siswa. Contohnya, misalnya begini. Ini soal, ini kan bisa saya rubah. Jadi, saya ketik saja di sini. Nilai X yang memenuhi persamaan. Sekarang, langsung saya ketik, karena ini kan bentuk linier. 3X tambah 10S. Sama dengan 7. Sudah lah. Jadi, tidak perlu pakai matematika. Ini tinggal saya matikan centang matematikanya, saya hilangkan. Nah, nanti tidak aktif matematikanya. Jadi, semua menjadi bentuk biasa saja. Nah, ini, kalau teks seperti ini, itu sangat cepat terbuka. Jadi, bisa dicampur-campur. Ada soal yang matematikanya aktif, ada yang tidak. Nah, bagaimana kalau soalnya pakai gambar? Pertama baru, misalnya pilihan ganda lagi kita buat. Kita punya soal pakai gambar. Nah, ini saya hilangkan dulu matematikanya. Soalnya pakai gambar, misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini soal pakai gambar. Di sini ada tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, yang seperti ini tetap bisa di-copy-paste. Bisa langsung di-copy-paste. Biasa. Seperti ini ya, yang jawabannya. Semua bentuk bertidak sama. Nah, kalau ada gambarnya, maka caranya kita ambil teksnya dulu, Bapak-Ibu ya. Teksnya kita copy. Masukkan ini. Jadi, teksnya sudah masuk. Kemudian, gambarnya kita jadikan file gambar. Kita simpan. Nah, caranya Bapak-Ibu bisa gunakan Snipping Tool. Snipping Tool ya. Ini Snipping Tool, Bapak-Ibu. Kita crop gambar ini. Kita capture gambar ini sesuai keperluan. Nah, seperti ini saja. Terlihat saja, Bu Asuna ini. Iya, kelihatan, Pak. Saya ambil sesuai keperluan saja. Sampai sini misalnya. Nah, terus saya simpan file-nya. Karena dia tidak bisa di-copy-paste. Kita tidak bisa copy-paste gambar. Gambarnya harus di-upload. Jadi, kita simpan. Sama halnya kalau di-form. Harus di-upload gambarnya. Di-form Google ya, harus di-upload. Kita simpan gambarnya di komputer kita. Ini campur-campur nih. Saya misalnya. Contohnya, saya beri nama. Misalnya. Soal satu. Satu saja. Nah, saya sarankan, Bapak-Ibu, kalau bikin capture gambar dari soal, itu usahakan di sini PNG. Jadi, pakai VNG ya. Jangan pakai jepek. Ini kan ada beberapa file di sini. Jadi, yang paling kecil itu ukurannya pakai PNG. Nah, sudah pakai PNG, pastikan terus save. Oke, selesai. Sekarang, kita tinggal ngambil gambar yang tadi. Jadi, soal ini. Nanti kita ambil gambar. Taruh. Ini dipilih, Bapak-Ibu ya. Ini ada icon untuk meng-upload gambar. Di-gambar. Lalu, unggah. Nah, carilah soal yang tadi itu. Tadi saya beri nama S1. Ini dia. Open. Gaget aja bisa, Bapak-Ibu. Nah, ini gambarnya sudah ada. Ya, ini soalnya, ini gambarnya. Kemudian, untuk opsinya. Ini kan opsinya sudah diketik di equation. Tinggal kita copy saja, Bapak-Ibu. Semuanya sekaligus kita copy. Seperti ini. Ya. Jangan lupa. ABCD-nya di non-aktifkan dulu. Jadi, kita pilih numbering. Kita pilih dulu supaya tidak aktif. Nah, hilang numbering-nya. Baru kita copy. Copy biasa ya. Ctrl-C saja. Kalau sudah, tinggal paste di sini. Paling atas, pilih. Lalu, Ctrl-V. Nah, ini sudah lengkap ke bawah. Ini yang bawah saya hapus. Lihat, soalnya sudah lengkap ya, Bapak-Ibu ya. Semua simbol-simbolnya. Nah, kalau kelihatan rapat-rapat, ya nanti di sini atur saja. Kasih spasi-spasi. Pas Bapak-Ibu bikin ini, kasih spasi. Biar nanti, kalau dipaste juga rapi. Tidak rapat-rapat. Ini nanti kalau pas bikin, kasih spasi supaya nanti, kalau dipaste, aduh maaf. Kalau dipaste nanti, tidak rapat seperti ini kelihatannya. Kalau misalnya ini, saya kasih kuncinya. Nah, itu ya. Jadi, bentuk-bentuk yang masih bisa langsung dipaste di form, itu langsung saja. Kalau di Google Form itu yang begini-begini, biasanya sudah jadi gambar. Sudah jadi gambar, Bapak-Ibu. Nah, ini masih bisa. Jadi, yang penting caranya, kalau masih bentuk linear, diketiknya pakai equation. Sama halnya, kalau soal-soal kita pakai derajat. Nah, misalnya seperti ini. Ini trigonometri. Pakai derajat, kan Bapak-Ibu? Bagaimana caranya persamaan trigonometri ini? Ya, langsung saja. Ini kita copy sekaligus. Soalnya. Ini saya buka, saya tambahin soal. Pilihan ganda. Pasti saja sih ini. Nah, coba lihat. Semua simbol derajat masih terbaca. Ini derajat terbaca. Akar 2 terbaca, cuma kurang bagus akarnya. Seperti akar 2 jadi jelek. Nah, caranya ini kan tinggal dirapikan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa bikin seperti ini, pakai kurungnya. Nah. Supaya tepat-tetap terbaca. Seperti 2 akar 2. Opsinya juga begitu. Opsinya, tinggal kita copy. Belangkan numbering-nya. Copy. Pasti di sini. Ini saya ilangkan. Ini derajatnya pun terbaca. Coba. Kita lihat derajatnya tetap terbaca. Begitu ya, Bapak-Ibu ya. Menggunakan soal. Sekarang ada soal yang pakai gambar. Ada soal yang, apa namanya. Seperti ini. Pakai simbol-simbol matematika. Yang masih bisa dibaca di form. Di Google. Di browser form secara langsung. Tanpa mengaktifkan matematika. Jadi, kalau misalnya soalnya seperti soal limit. Ya, pakai matematika. Nah. Bapak-Ibu yang lain. Bapak-Ibu bisa juga menggunakan latex online. Latex online untuk mengetikan soal di sini. Terutama yang simbolnya tidak ada tersedia di fitur matematika. Contoh ya, contoh baru. Kita mau bikin soal limit. Soal limit seperti ini. Kan tidak ada limit di sini fiturnya. Kalau kita aktif matematika. Bapak-Ibu, di sini tidak ada pilihan limit. Yang ada akar, logaritma, pangkat. Macam-macam ya. Ini ada mutlak, pi, macam-macam. Faktorial. Tapi, limit tidak ada. Nah, kalau integral tadi. Walaupun integral tidak ada di sini. Masih bisa di copy paste. Tapi, kalau limit tidak bisa. Coba lihat ya. Saya copy. Kalau limit itu, biasanya dia tidak mau. Jadi, rusak. Betulnya jadi rusak. Walaupun saya rubah di sini. Jadi, kalau limit tidak bisa masuk sini. Caranya bagaimana kalau soalnya limit. Ya, terutamanya guru ke SMA. Ada dua cara, Bapak-Ibu. Cara pertama, kalau tidak mau repot, mau cepat. Jadikan gambar. Itu cara paling cepat. Cara paling cepat, jadikan gambar. Kalau mau repot sedikit. Mau repot sedikit, pakai latex. Nah, kalau gambar kan, sekiranya sudah tahu semua ya. Kalau pakai gambar, caranya seperti ini kita pakai. Pakai kan dua-duanya. Ini pakai gambar. Kita cuma nganti ini saja. Soalnya saja kita ambil. Nah, simpan sebagai gambar. Misalnya, saya beri nama S2. Tadi S1. Terus, ini saya non-aktifkan matematika. Jadi, sekarang matematika tidak aktif. Karena soalnya gambar, langsung pilih gambar. Gambar. Unggah. Nah, cari S2. S2. Soal nomor 2. Nah, ini dia. Nah, ini soalnya sudah muncul, Bapak-Ibu. Nah, untuk pilihannya. Nah, ini kan masih normal ini. Dikopi biasa saja. Nah, hilangkan MBCD-nya. Copy. Tinggal dipastis ini. Nah, sudah kan. Tidak tambahin kuncinya. Kuncinya tiga. Nah, ini kuncinya. Nah, tetap terbaca dengan baik. Kalau saya preview seperti ini, Bapak-Ibu. Ini soal tadi. Ini soal tadi. Ini internal. Soal pakai gambar. Trigonometri. Limit. Nah, kelihatan agak besar soalnya ya. Kalau di komputer. Tapi kalau pakai handphone. Itu proporsional. Bagus tampilannya. Ini kalau. Ini tampilan komputer. Nah, ini bagusnya kalau. Di kom, dia bisa menampilkan dua macam. Kalau di yang lain. Kita tidak bisa lihat kalau di handphone. Kalau di sini kelihatan. Ini pakai handphone. Komputer begini. Kalau pakai handphone. Pilih yang sebelahnya. Nah. Tampilan di handphone. Kayak gini, Bapak-Ibu. Ini tampilan di handphone. Siswa. Siswa kan rata-rata ujian pakai handphone. Nah. Tampilannya kan bagus. Nah, lihat. Soalnya di sini gambarnya ke bawah. Rapi. Nah, ini. Ini soal limit. Tadi kalau pakai komputer besar sekali soalnya. Sekarang kalau di handphone. Itu jadi bagus. Bandingkan kalau pakai komputer. Nah. Begini tampilannya besar-besar. Gambarnya di samping. Kalau handphone. Lebih bagus. Nah. Seperti itu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi. Cara pertama. Masukkan limit. Pakai gambar. Saya sarankan kalau tidak mau repot. Pakai soal yang fasilitasnya agak sulit untuk matematika. Jadikan gambar. Tapi kalau mau mencoba pakai latex, boleh. Contohnya begini, Bapak-Ibu. Saya tambah baru. Pilihan. Ada yang mau pakai latex ya. Silahkan kita coba saja. Caranya saya buka latex online. Di sini ya. Saya buka talan baru, Bapak-Ibu. Latex online. Saya ditipkan lu. Soalnya layar saya tertutup sama apa di atas ini. Koneksinya digeser ya. Aduh. Sabar-sabar lagi lagu. Saya nambah satu tab latex online, Bapak-Ibu. Ada saja yang kelihatan. Di sini saya ketikkan latex online. Namanya kode koks. Kode koks. Jadi kalau guru matematika mau pakai latex, pakai kode koks. Ini ada ya. Yang paling pertama. Equation editor. Kita pilih. Tapi sekali lagi. Kalau pakai latex, pastikan jaringannya bagus. Karena kalau latex ini agak lambat. Agak lambat dibuka. Latex. Nah. Ini sudah, Bapak-Ibu ya. Saya tinggal ketikkan soal di sini. Soal limit tadi. Pilih limit. Itu di kelompok integral. Nah, ini ada limit. X menurut di 0. Ini baru tertulis lim. Ini display-nya seperti ini. Ini lim. Di sini lim. Kita harus bikin sendiri. Jadi kalau latex, ya harus tahu sendiri bahasa latex. Sedikit-sedikit. X mendekati. Berarti pakai panah. Ini panah. Soal. Nah, ini sudah muncul. X mendekati 0. Kita pilih di kanan lagi. Ketikan. Tersama. Apa namanya fungsinya? Nah, pakai pecahan. Nah, di sini muncul. Baru. Ini bentuk pecahan. Pembilangnya apa? Penyebutnya apa? Anggaplah pembilangnya. Saya ganti ya soalnya. 3X tambah. Eh, jangan 3. Ambilnya. X kuadrat. Kurang 1. Eh, kok kurang 1? Sin 8X tambah sin 4X. Penyebutnya. 2X dikali. 2X dikali. Cos 8X tambah cos 12X. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu. Ini display. Saya sudah. Lampain sama di kanan. Bagaimana caranya dipindahkan ke pom? Ya, tinggal dikopi. Yang dikopi yang latex-nya. Jadi, bukan yang di bawah ya. Kalau ini, ini display gambar. Jadi, latex-nya yang dikopi. Latex-nya dikopi. Nah, sudah dikopi. Ctrl C. Kopi saja. Sekarang buka form-nya. Ini kok susah saya klik. Ini. Bapak Ibu. Mau dipaste di sini. Nah, pastikan aktif matematika. Nah, pastinya dipaste. Coba kita lihat. Langsung terbaca soal limitnya. Oke. Ya kan, Bapak Ibu. Langsung terbaca Soal ini dengan bagus Opsinya tinggal Kopi yang ini tadi Itu kalau kita mau Menggunakan latex Menyelesaikan Kenapa tidak boleh ABC Karena dia nyambung-nyambung Jadi caranya saya lupa Menjadikan 123 baru pasti Supaya dia berjajar ke bawah Kasih kunci Ini pakai latex Cuma kalau pakai latex Tampilannya agak kecil Kalau kita perhatiin jauh Nah ini perhatiin jauh Nah ini kecil sekali Kalau di handphone Kecil juga Beda yang ini Kalau dia gambar lebih bagus kelihatannya Lebih kecil Nah seperti itu ya Itu bagi yang mau pakai latex Jadi Sudah ada beberapa contoh ini Nah sekarang Kita pindah ke Tipe soal yang lain Ada soal yang sifatnya Mengurutkan Misalnya Contoh soalnya Seperti ini ya Mengurutkan jawaban Nah seperti ini Nah ini kebetulan soal bahasa Inggris Kalau di Oh kita pakai soal matematika ya Karena kita guru matematika Kita buat saja langsung Kita akan buat soal mengurutkan Ya misalnya kalau di SD Kita Tambahkan pertanyaan Nah untuk soal mengurutkan Jadi Soal mengurutkan Bapak Ibu Pilih yang paling kanan ini Ujung Di sini cari Peringkat Jadi saya ulangi Saya ulangi ya Untuk soal mengurutkan jawaban Misalnya kalau di SD Ada soal Mengurutkan pecahan Dari yang kecil Sampai yang besar Nah ini bisa kita pakai soal seperti ini Atau kalau tadi Teman kita nanti guru bahasa Inggris Ada beberapa Pernyataan Urutan yang benar yang mana Nah itu lebih bagus Dibuat soal mengurutkan Nah misalnya seperti ini ya Kita akan buat soal matematika Pecahan Yang paling kecil sampai yang besar Diurutkan atau yang besar ke kecil Caranya tambah baru Pilih yang paling kanan Peringkat Nah di sini Bapak Ibu Tinggal kasih instruksinya Ini matematikanya saya Subjudulnya saya hilangkan Kasih instruksi Misalnya Urutkan Pecahan Di bawah ini Dari yang Paling kecil Ke Yang Paling Besar Dari yang nilainya Belum kelihatan pak Sudah kelihatan ya Ya Oke Kelihatan Ya Berarti Di internetnya pak jaron Pakai delay Rantai-rantai delay Sekitar satu Setengah menipa Asmar Delainya Oh maaf 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 Aduh Tidak boleh kembali Saya kasih Mudah-mudahan nanti Rekamannya tidak delay pak Kayaknya tidak Perlanjut rekamannya pak Urutkan Misalnya untuk guru SD Bikin soal SMP juga mungkin ada yang begini Urutkan pecahan Di bawah ini Dari yang nilainya Paling kecil Ke yang paling besar Eh kok paling benar Yang paling besar Nah sekarang Bapak Ibu Di sini Kalau bikin Ke pecah Tahan diurut memang Yang benarnya Jadi jangan sampai Kita acak-acak Di sini Karena yang kita buat Sekarang adalah Kuncinya Jadi Ini ada Kalimat Petunjuknya ya Atur opsi Dalam urutan Yang benar Nanti kalau Diujikan ke siswa Itu nanti akan teracak Sendiri Tinggal siswa yang Urutan Nah caranya gimana Nah contohnya Kita buat beberapa Misalnya ya Saya buat yang gampang saja Misalnya Sepertiga Perpertiga Tiga per empat Empat per lima Lima per enam Benar sudah ini ya Bapak Ibu Sepertiga Paling besar Dua per tiga Terus tiga per empat Benar ya Benar ya Benar Jadi ini Urutan yang benar Ini Bapak Ibu Ujinya satu Jadi dibuat Urutan yang benar Oke Ini selesai Jadi buat soal Mengurutkan ini Cuma seperti itu Kasih perintah Di atas Petunjuknya Terus buat Urutan yang benar Nanti kalau Diujikan Seperti ini Kita lihat Perhati jauh Coba kita lihat Nah ini Seperti ini Nanti kalau ini Diujikan ini Teracak-acak nanti Sebentar ya Kita praktekkan Untuk diujikannya Nah kemudian Jadi itu Cara membuat soal Mengurutkan jawaban Jadi nanti Cara kerjanya Gimana nanti itu Nanti dikurutkan Oleh siswa Saya praktekkan dulu Sedikit dah Biar ada Contohnya Nah disini saja Nah ini Ini tampilan Kalau diujikan Soal yang tadi Nah kita lihat Sekarang soal ini Kan teracak-acak Tadi kan soal aslinya Di atas Sepertiga Dua per tiga Tiga per empat Sekarang sudah teracak-acak Nanti kalau siswa menjawab Ini caranya gimana Bisa Kalau dia pakai komputer Dia bisa Menggeser-geser Seperti ini Naik turun Naik turun Ataukah Dia Menggeser Misalnya gini ya Yang paling kecil Sepertiga Nah digeser ke atas Sepertiga Terus Dua per tiga Ini geser Nah terus Tiga per empat Nah ini sudah benar Jadi Kalau pakai handphone Anak-anak tinggal Gunakan Terlenjutnya Geser-geser Kesana kemarin nih Nah Seperti itu Itu soal Atau gunakan tombol Panah yang ada di Ujungnya Itu caranya ya Oke Saya kembali ke Form Itu cara Membuat Soal yang Murut Kemudian Mungkin kita akan Buat soal Yang Apa nih Yang Yang pernah Saya Praktikan Multiple Answers Soal yang Jawabannya Jawaban Benarnya Ada lebih dari Satu Baru Sama menunya Pakai pilihan Kita buat disini Bentuk Pecahan Atau Nilai Nilai X Yang Memenuhi Persamaan Kuadrat Berikut adalah Nah ini Karena Kalau bentuk Persamaan Kuadrat Pak Tidak bisa Diketik disini Jadi kalau Persamaan kuadrat Harus dijadikan Gambar Tapi kalau kita Mau ketik Yang aktifkan Matematika Kalau pesamaan kuadrat Misalnya X kuadrat Sini ada X Misalnya X kuadrat Misalnya Kurang X Kurang 6 Sama dengan 0 Misalnya Kita mau Multiple Answers Nah ini kan Jawabannya Banyak kan Nah tapi kita Mau pakai ini Kita mau Multiple Answers Maka kita Tulis Satu-satu Disini Nilai X nya Adalah Misalnya Min 2 Terus B nya Misalnya 2 Berikutnya Disini Misalnya Min 3 Min 2 Min 2 Sini 2 Sini 3 Sini misalnya Enggak Enggak Plus Ini 4 Misalnya 6 Nah Supaya jawaban benarnya Bisa lebih dari 1 Caranya Ini Bapak harus aktifkan Jawaban ganda Jadi Ini kalau masih begini Posisinya Masih multiple choice Supaya jadi multiple answer Maka ini harus diaktifkan Jawaban ganda Digeser Pertan Penan Nah Sekarang Bulatan-bulatan Berubah jadi kotak Nah Caranya Kasih jawaban Gimana Kuncinya kan Min 2 Sama 3 Maka Min 2 Kita kasih centang Kemudian 3 juga Dikasih centang Berarti jawabannya Ada 2 Nanti Siswa bisa benar Kalau memilih Dua-dua ini Jadi Kalau cuma Milih 1 Belum benar Nanti Milih 2 Baru benar Nah Itu Soal yang Multiple Answer Caranya Sama Menggunakan Pilihan ganda Tinggal bedanya Ini ditambai Diaktifkan Jawaban ganda Satu lagi Bapak Ibu ya Satu lagi Tipe soal Karena sudah Waktu kita juga Terbatas Isian tertutup Nah Kita tahu Di ujian nasional Beberapa tahun terjadi Ada soal Isian tertutup Untuk matematika Walaupun tahun ini Ujian nasional Sudah hilang Dan dia akan hilang Selamanya Barangkali ya Berarti Saya Saya berakhir Jadi Tahun ini Saya berakhir Jadi penulis Ujian nasional Kayaknya Bapak Ibu Karena Tahun 2020 Masih dapat tugas Lebih 100 nomor Tapi ternyata Tidak dipakai Ujian Berarti Tahun depan Masih dipanggil lagi Jadi penulis Apa ya Penulis AKM Barangkali Mudah-mudahan Nah Pak R. Willis juga Sama-sama dengan saya Kalau dia penulis SMK Kemudian Bapak Ibu Sekarang kita akan Buat soal Isian tertutup Isian tertutup Berarti Yang ditulis Nanti jawaban akhir Kalau matematika Bisa Bagaimana kalau Soalnya Soal isiannya Pendapat Atau pengertian Nah yang seperti itu Tidak bisa dikoreksi oleh komputer Harus dikembalikan ke guru Untuk koreksi Nah tetapi Kalau isian tertutup Komputer bisa koreksi Contoh misalnya Ini Ini soal ujian nasional Yang diujikan tahun lalu Saya copy Bapak Ibu ya Soalnya saya copy Membuat isian tertutup Sangat sederhana Kita nambah baru Kita tinggal pilih Oh ini pada disini Salah tempat Oh sorry Kita tinggal pilih teks Teks ya Bapak Ibu ya Teks Nah Di teks ini Kita tinggal pastikan Saya hilangkan dulu matematikanya Iya Di teks ini tinggal dipastikan soalnya Ini soal Isian tertutup Nanti untuk bikin jawabannya Kita lihat di bawah sini Bapak Ibu sudah tersedia Jawaban benar Tambahkan jawaban benar Nah ini soalkan jawabannya 2.401 Nah jadi Bapak Ibu disini Bikin kemungkinan Yang mungkin saja siswa ketik Contoh Disini tambah jawaban Kita bikin kuncinya Bikin 2.401 Tanpa titik Karena ini juga Kalau siswa jawab Ini ditangkap benar Walaupun dia tidak pakai titik Jadi Dibikin kemungkinan seperti ini Nah Ada siswa menjawab Nanti pakai titik Nah kita tambahkan lagi Alternatif yang benar lagi Misalnya 2.401 Jadi Kemungkinannya 2 misalnya Seperti itu Mungkin Bapak Ibu menduga Jangan sampai ada siswa menulis pakai huruf Ya tambah ini huruf 2.401 Kalau mau ya Tapi sebaiknya yang begini Dikasih Dikasih petunjuk disini nanti Tambah Dikasih petunjuk Petunjuk Jawaban Dalam Bentuk Angka Supaya siswa nanti Tidak menjawab 2.401 Pakai kalimat Jadi Nah ini Bapak Ibu ya Soal usian tertutup seperti ini Dibuat Beberapa Terutama Kalau jawabannya pecahan Misalnya soal yang ini Pecahan Dibuat Semua kemungkinan Yang bisa Misalnya 2 per 5 Apa yang bisa Jawaban Aslinya kan 16 per 40 Nah Tapi kan bisa dikecilkan Diserahanakan Mungkin ada yang jawab nanti Dibagi 4 Jadinya Jadi 4 per 10 Mungkin ada yang jawabnya Dibagi 2 Jadinya 8 per 20 Mungkin ada jawabannya 2 per 5 Jadi yang seperti itu Dibuatkan semua opsinya Sehingga Tidak merugikan Siswa yang mengerjakan Soal ujian Nah ini Yang jelas Kalau bikin Soal isian tertutup Hati-hati Dalam membuat Opsi jawaban Jawaban benarnya Karena Bikin semua kemungkinan Yang siswa bisa jawab Misalnya Kayak kemarin Kalau gue guru-guru IPS Nama orang Misalnya Presiden Republik Indonesia Yang pertama Kan jawabannya Mungkin ada saja Siswa yang menjawab Soekarno saja Mungkin ada siswa menjawab Pakai Insinyur IR Soekarno Mungkin ada yang tulis IR. Soekarno Nah ini Harus bikin Semua kemungkinan Yang benar Tapi kalau soalnya Isian yang Tidak tertutup Maka itu Tidak bisa diperiksa oleh komputer Kalau ini masih bisa Diperiksa oleh komputer Kita bisa kasih poin Nah begitulah Bapak Ibu ya Cara membuat soal Nah kalau sudah Kita tinggal Setting soalnya Sebelum saya masuk Setting Ada yang mau bertanya Barangkali Ya benar Pak Ini Sudah banyak pertanyaan Sebaiknya Barangkali Tidak usah Open mic Karena nanti Soalnya banyak yang pertama ini Saya bacakan saja Karena saya sudah Recap di room chat Yang pertama Pak Ini Saya ambil soal Bagaimana Kalau soalnya Esai Online Pak Esai Dari Pak Saifudin Soal Esai Esai Ini sudah tadi ya Kalau dia Kalau kita matematika Isian tertutup Masih bisa Diperiksa komputer Tapi kalau isian Isiannya terbuka Ya tidak tertutup Bapak Ibu Tambah baru disini Sama Pilihan teks Teks ya Nah Ini Bapak Ibu Jawabannya panjang itu Kita aktifkan jawaban panjang Misalnya ya Jelaskan Ini misalnya guru sejarah Jelaskan Penyebab Perjadinya Perang di Perang di Pone Ponegoro Kan Harus menentu jawaban Dengan kalimat siswa Dengan kalimat siswa sendiri Nah kalau kalimat siswa Beda-beda Komputer tidak akan bisa Periksa Yang seperti ini Karena Jawabannya panjang Maka nanti Jawaban panjang Kita bisa Buat jawaban yang panjang Nah nanti Yang ini Bapak Ibu Tidak usah dikasih poin Dikasih kosong Kenapa dikasih kosong Karena bukan Komputer yang periksa Jadi jangan dikasih poin Boleh tidak Soal ini campur-campur Bisa Tidak apa-apa Nanti kalau Sudah kita download Hasilnya Komputer meriksa Pilihan ganda Essay-nya itu File Excel-nya Dikirim ke gurunya Untuk periksa Jawaban siswa Tidak apa-apa Bisa Bisa Essay bilang ganda Campur Tidak apa-apa Oke Bu Oke Selanjutnya ini Pertanyaannya Yang terkait dengan Equation Saya kira sudah terjawab Di Pada saat pemberian materi Pertanyaan dari Pak Ansar Hussein Abdur Aman Sama Pak Jarwan Yang terkait dengan Equation Selanjutnya pertanyaannya Pak Ansar Hussein lagi Apakah bisa dipisah Identitas dengan Nomor soal Oke Jadi Kita bisa membuat Seperti kalau Di Google Form Ada yang namanya Bagian Di sini juga kita bisa Bikin bagian Bisa Bapak Ibu Ya Tetapi Seperti yang Saya sampaikan di awal Di Form Microsoft itu Otomatis membuat Nomor dari satu Jadi walaupun Kita bisa Tetap dia buat nomor Jadi Caranya misalnya Ini kan saya sudah buat Nomor satu Nomor identitas ya Ini saya aktifkan di sini Di sini saya bisa Buat bagian Bapak Ibu Jadi caranya Saya mau pisah antara Soal dengan identitas Identitasnya kan Nama sama kelas Nah di sini saya Karena terlanjur Saya sudah ketik tadi Saya kembali Ke identitas Soal yang kedua Lalu saya pilih Tambah baru Tambah baru Saya geser ke Paling kanan di sini Di sini ada namanya Bagian Di bawah Bagian Nah ini sudah terpisah Bapak Ibu Ini kasih nama Bagian Misalnya Soal Yang atas Namanya Identitas Yang ini namanya Misalnya Identitas Kita sudah terpisah nih Kalau saya Katik pinjau Kita lihat Bapak Ibu Pulangan Ini Ini cuma identitas Yang tampil ya Identitas Nah mahasiswa Tapi tetap pakai nomor Nah itu dia Microsoft Tetap di office Form pakai nomor Kalau ada yang Tidak suka dia pakai nomor Nanti usulkan pak Supaya Microsoft Mengubiknya Ini pakai nomor ya Nah bagian kedua Ini kalau sudah Diisi ini Soalnya diisi Bapak Ibu Pindah bagian kedua Soal saja Kita ada yang Bagi identitas Jadi Bisa Dipisah Oke Kira begitu Kalau bagian Ini selanjutnya Ya Ibu Sebentar ya Ibu Ibu Pertanyaannya di Lom chat saja Karena beberapa Pertanyaan ada yang sama Ibu Jadi nanti saya Rekam Saya urutkan Sesuai materi Ya Ibu Oke Pertanyaan selanjutnya Pak Pak Asmar Ini dari Ibu Andiba Andriola Selanjutnya Pertanyaan berikutnya Pak Pertanyaannya Bu Andi Bawu Andriola Buat Soal apa Pada saat Mau ujian saja Pak Atau boleh dibuat Sebelumnya Itu Iya Semuanya Terkait Soal yang Pertanyaan tersebut Dari Pak Ledianus Paling Apakah Soal itu Bisa di Soal yang kita Buat di Google Adi Office POM Itu bisa Ditotak Pak Jadi Mau dipakai Untuk Pertes Bukan online Tes Jadi Kenapa Yang menurut Pak Ledianus Apakah soal Buat POM itu Bisa kita Setak Untuk Dipakai ujian Offline Pak Jadi pakai Paper test Tidak online Oh iya Tadi yang pertama Apa tadi Yang pertama Bisakah kita Bikin Soal sebelumnya Sebelum Ujikan Iya Sebaiknya Begitu Bu Sebelum Ujian Sudah punya Bang soal Silahkan Sebanyak-banyaknya Di Akun Akun guru Inovatif Yang ibu Sekarang punya Misalnya Satu materi Bikin Kuis Per Topik Topik ini Bikin Soal Nanti Ibu kan Kalau mau ulangan Bisa tinggal Menggunakan Soal itu Bisa tinggal Menggunakannya Menambahnya Menguranginya Begitu Jadi Lebih bagus Dari awal Tapi kalau nanti Mau hari ujian Mau bikin Juga tidak ada masalah Itu tidak jadi masalah Karena semua Tersimpan Di akun Guru Inovatif Ini Kemudian yang kedua Kalau Ternyata Cuma mau dicetak Kenapa harus Kita ketik Online Kalau memang Cuma Untuk ujian Offline Jangan diketik Online Pak Itu Pemberosan Namanya Karena Ngetik online Itu kan Butuh Internet Kalau ngetik Offline Itu lebih cepat Jadi Kalau memang Cuma Mau dicetak Jadi Ujian Paper test Jangan Diketik Di online Kita akan Bekerja Dua kali Nanti Padahal Tujuan Cuma satu Tapi Kalau misalnya Soalnya Sudah jadi Kalau Mau Dicetak Nanti ada ya Kalau mencetak Untuk siswa Bisa Tapi kalau Mencetak hasil Siswa Yang sudah dikerjakan Kita mau kembalikan Bisa Jadi misalnya Siswa minta Pak mana Bukting hasil Pekerjaan saya Kita bisa Cetakkan Oke Selanjutnya Pertanyaannya ini Dari Paham Apakah Dikjawab Atau Dia otomatis Itu Pertanyaan Paham Kemudian Pertanyaan Yang Sama Dengan Ini Pak Ibu Dia Sudah Ternyata Tidak ada Skornya Sudah Buat Soal Di POM Tapi Skornya Tidak Muncul Masih Terkait Pertanyaan Itu Apabila Membuat Soal Ujian Di POM Apa Tetap Bisa Jika Tidak ada Kunci Jawaban Yang Dimasukkan Pertanyaan Dari Bu Herniati Itu Pak Pertanyaannya Tiga Tiga Bapak Dan Ibu Tadi Yang Kedua Yang Pertama Saya Lupa Tadi Apa Yang Pertama Mana Tadi Sudah Buat Soal Tapi Ini Yang Kedua Sudah Buat Soal Tapi Skornya Tidak Muncul Terus Yang Ibu Herniati Bisa Tidak Memuasukkan Soal Di POM Tetapi Tidak ada Kunci Jawaban Jadi Dia Belum Masukkan Kunci Jawaban Pak Jadi Yang Pertama Tadi Yang Pertama Paham K Paham K Apakah Selalu Kunci Jawaban Itu Di Option A Tapi Otomatis Pak Gitu Oh Iya Silahkan Pak Oke Jadi Paham Kalau Kita Bikin Soal Di Sini Jawabannya Terserah Kita Mau Taruh Dimana Tak Jadi Masalah Yang Penting Centang Kuncinya Nanti Jadi Kalau Bikin Kan Terserah Mau Jawabannya Di A Di B Terserah Ini Kan Bisa Di Acak Pak Jadi Misalnya Pak Ya Disini Saya Buat Soal Karena Tadi Terlanjur Saya Salah Salah Milih Ini Soal Bahasa Jepang Misalnya Misalnya Ada Soal Nah Ini Kan Jawabannya Disini Ini Bapak Ini Bisa Di Acak Jadi Saya Sarangkan Kalau Bapak Ibu Ingin Mengacak Opsi Ingin Mengacak Opsi Sebaiknya Kalau Bikin Soal Bikin Di A Saja Supaya Nanti Tidak Repot Pilih Pilih Kalau Memang Nanti Mau Mengacak Opsi Nanti Kalau Sudah Jadi Soal Soalnya Mau Di Acak Opsinya Pilihannya Supaya Praktis Kuncinya Di A Tapi Kalau Tidak Mengacak Terserah Kuncinya Dimana Nanti Kalau Misalnya Mau Di Acak Dimana Dipilih Ini Kita Setting Memang Dari Awal Ini Kita Pilih Disini Ada Acak Opsi Paling Atas Sehingga Nanti Ini Akan Selalu Teracak Cuma Kalau Di Matematika Ada Aturan Juga Masalahnya Kalau Matematika Ada Aturan Untuk Opsi Yang Berbentuk Nilai Itu harus Terurun Dari Kecil Ke Besar Ke Kecil Nah Seperti Itu Ada Beberapa Hal Yang Diperhatikan Kalau Soal Matematika Yang Jelas Bapak Misalnya Mau Taruh Kuncinya Di A Semua Silahkan Tapi Nanti Jangan Lupa Acak Opsi Supaya Tercak Karena Kalau Lupa Di Acak Siswa Ketahuan Ini A Semua Jadi Jangan Sampai Teledor Bikin Kunci Di A Lupa Di Acak Kemudian Yang Kedua Bikin Soal Lupa Kasih Tidak Ada Pilihan Kasih Poin Itu Berarti Ibu Waktu Bikin Soal Bukan Pilih Kuis Pilih Atas Jadi Kadang Ada Orang Saya Bikin Soal Tapi Tidak Ada Tempat Kasih Poin Berarti Itu Pasti Pilih Atas Kalau Pilih Atas Formulir Formulir Misalnya Ini Kalau Bikin Soal Tidak Akan Ada Pilih 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 Poin Tidak Ada Karena Memang Ini Tujuannya Untuk Ambilan Data Survei Seperti Itu Di Sini Tidak Ada Poin Karena Memang Formulir Bukan Digunakan Untuk Quiz Pilih Pilih Nah Itulah Kalau Di Form Microsoft Dia Setiapkan Dua Bapak Ibu Kita Mau Quiz Atau Mau Ambil Formulir Biasa Kalau Di Google Form Satu Tapi Akhirnya Kalau Kita Coba Bapak Ibu Banding Ini Pak Jawan Yang Sudah Pernah Bikin Di Pelatihan Kalau Bikin Kunci Di POM Setelah Soalnya Jadi Kan Kita Harus Klik Soalnya Baru Pilih Kunci Baru Kasih Score Baru Pencet Tombol Selesai Ya kan Ini Ada Tiga Nah Itu Bedanya Gitu Kemudian Yang Ketiga Tadi Apa Yang Ketiga Itu Tidak Ada Kunci Jawab Apakah Bisa Membuat Soal Ujian Di POM Tapi Tidak Tidak Ada Kunci Jawab Tidak Masukkan Kunci Jawaban Gitu Pak Maksudnya Ini Soal Pinda Ya Kalau Bikin Soal Yang Ganda Kasih Kunci Jawaban Nanti Kalau Siswa Kerja Tidak Bapak Ibu Juga Tau Berapa Hasilnya Tidak Ini Pengalaman Saya Pernah Mengasih Pelatihan Di Daerah Di Salah Satu Daerah Bikin Soal Online Waktu Itu Lagi Mulainya Orang Bikin Soal Online Karena Disuruh Dinas Harus Soal Online Setelah Saya Pulang Ke Sini Dia Bila Saya Sudah Kasih Ulangan Semua Siswa Tidak Nilainya Semua Nol Jawabannya Benar Ya Karena Dia Tidak Kasih Poin Jadi Dia Cuma Cuma Centang Kunci Tapi Poin Jadi Semua Yang Jawab Benar Pun Tidak Ada Nilainya Karena Tidak Ada Poin Sama Hal Kalau Bapak Ibu Tidak Kasih Kunci Disini Nanti Yang Jawab Juga Komputer Tidak Bisa Meriksa Karena Mana Yang Benar Kalau Tidak Kasih Kuncinya Ya Begini Saja Nanti Diujikan Komputer Tidak Bisa Memberikan Hasil Akhir Nanti Karena Tidak Ada Oke Cukup Ya Kita Lanjut Atau Masih Ada Masih Banyak Pertanyaan Banyak Pertanyaan Iya Sudah Jam Sebelas Ini Pak Bagaimana Atau Nanti Lanjut Oke Pertanyaannya Dari Pak Ansar Ini Paling Banyak Pertanyaannya Yang Yang Pertama Tentang Ocasian Sudah Dijawab Kemudian Yang Kedua Yang Memisahkan Itu Sudah Yang Ketiga Bisa Nggak Buat Kolaborasi Pak Antar Guru Oh Iya Pertamanya Ada Tempat Pertanyaannya Lagi Pak Oke Kemudian Apakah Soal Yang Sudah Kita Buat Bisa Dibuat Dalam Satu Folder Sehingga Memudahkan Kita Pada Saat Mau Mengambil Soal Selanjutnya Pertanyaannya Masih Pak Ansar Saya Enggak Enggak Semua Nanti Kolaborasi Dulu Pak Jadi Bapak Ibu Pertanyaan Jadi Kalau Kita Sudah Pernah Menggunakan Akun Kita Untuk Bikin Soal Beberapa Kali Nanti Dia Akan Muncul Seperti Ini Pak Ini Salah Satu Akun Saya Pak Kalau Akun Yang Dipakai Di Sekolah Sudah Seratusan Mungkin Soalnya Karena Semester Berapa Banyak Soal Ujian Sekolah Berapa Banyak Soal Kelas 10 11 12 Ini Sudah Ada Banyak Soal Jadi Nanti Bapak Kalau Mau Pak Ulang Misalnya Ini Ulangan Apa Ya Contoh Misalnya Ulangan Terkait Ulangan Harian Matematika Tentang Jarak Dimensi 3 Ini kan Sudah Pernah Saya Ujikan Saya Mau Mengundangkan Ini Tahun Ajaran Mbak Misalnya Ini Tahun Ya Tengah Kenapa Pak Jalan Halo Ya Halo Sudah 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 Matematika Tentang Jarak Saya Gunakan Terah Sekarang Saya Mau Gunakan Lagi Nah Misalnya Begitu Ya Soal Ini Saya Sudah 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 Tahun Lalu Tahun Ini Saya Mau Gunakan Lagi Nah Caranya Gimana Gampang Saja Tinggal Kita Arahkan Kursor Apa Namanya Pointer Kita Ke Sudut Kanan Atas Dari Soal Ini Ini kan Satu paket Ini Ini Dia Tidak Bentuk Folder Bapak Ibu Dia Satu Paket Begini Satu Soal Satu Paket Begini Arahkan Ke Atas Tiga Ada Salin Tinggal Salin Nanti Akan Muncul Di Atas Nah Ini Bapak Ibu Coba Lihat Tadi Aslinya Dibawa Sudah Dikerjakan Sudah Dikerjakan 90 orang Siswa Sudah Di Respon 90 Siswa Yang Mengerjakan Saya Salin Menjadi 0 Respon Masih Kosong Nah Bisa Diklalkan Lagi Silahkan Tinggal Dipilih Masuk Disini Kita Tinggal Edit Ganti Namanya Hilangkan Ini Duanya Misalnya Ini Misalnya Mau Ditambai Kelas Apa Lagi Silahkan Diatur Nah Ini kan Seperti Jadi Jadi Soalnya Bisa Digunakan Berulang Kali Itulah Kelebihannya Kalau Ujiannya Online Soalnya Semua Online Kita Bisa Menggunakan Berulang Kali Dengan Sangat Simple Sangat Mudah Beda Kalau Kita Cetak Ya Harus Diprint Berkali Kali Nah Itu Jadi Begitu ya Pak Dia Tidak Bentuk Folder Tapi Bentuknya Satu Paket Soal Akan Tersipan Dengan Nama Masing-masing Bapak Nanti Kasih Tema Supaya Menarik Oke Kemudian Sebelumnya Apa tadi Itu Yang Bisa Berkolaborasi Misalnya Begini ya Bapak Ibu Saya Sudah Bikin Soal Misalnya Guru Matematika Di Kelas Sepuluh Ada Dua Guru Kita Untuk Semester Saya Misalnya Bikin Sepuluh Soal Guru Yang Satu Bikin Sepuluh Soal Kita Bisa Kolaborasi Caranya Gimana Misalnya Saya Sekarang Sudah Bikin Soal Ya Bapak Ibu Ya Sementara Bikin Nanti Dia Juga Bikin Bapak Yang Mulai Terserah Misalnya Saya Mulai Saya Sudah Bikin Beberapa Saya Tinggal Bagi Link Kolaborasi Nah Caranya Dimana Itu Link Kolaborasi Nah Ini Dibagikan Sebenarnya Sebentar Saya Jelaskan Tapi Sudah Ditanya Maka Saya Jawab Saja Dibagikan Ke Atas Ini Untuk Dibagi Kesiswa Yang Ujian Kalau Untuk Kolaborasi Kita Lihat Kebawah Geser Kebawah Nah Disini Ada Bagikan Untuk Berkolaborasi Nah Kita Pilih Tanda Plus Disini Bapak Ibu Setelah Saya Pilih Tanda Plus Muncul Disini Link Kolaborasi Tinggal Disalin Nah Link Itulah Yang Saya Kirimkan Ke Guru Yang Kedua Apakah Lewat WA Bisa Lewat Email Bisa Kalau Mau Sama Akun Guru Inovatif Kirimkan Saja Pake Email Akun Guru Inovatif Ada Microsoft Outlook Pake Outlook Kirim Kalau Mau Pake Outlook Silahkan Pakai WA Kirim Linknya Silahkan Boleh Kita Tinggal Buka Outlook Kirim Nah Ini Agak Lambat Soalnya Lagi Banyak Yang Terbuka Sekarang Lagi Aktif Dua Layar Tunggu Ya Outlook Masih Baru Putar Putar Ini Nah Ini Saya tinggalkan Mengirimkan Saya Pilih Pesan Baru Jadi Sama Email Biasa Bapak Ibu Karena Ini Juga Email Dan Enaknya Kalau Kita Punya Akun Yang Sama Setiap Ada Disku Online Kita Bisa Ikut Ada Pemberitahuan Nah Saya Akan Kirim Ke Akun Saya Yang Lain Nah Ini Coba Kalau Kita Punya Akun Sama Semua Bapak Ibu Walaupun Kita Tidak Hafal Namanya Kita Tinggal Ketikan Saja Kepada Kalau Saya Misalnya Ketik Pak Jarwan 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 Nah Ini Langsung Muncul Jarwan Nih Jarwan Mana Jarwan Sini Yang Ini Karena Ada Dua Pak Jarwan Rupanya Jadi Walaupun Saya Tidak Hafal Yang Pak Jacket Ya Yang Inovatif Itu Pak Ini Inovatif 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 Juga Itu Pak Jarwan Kor Free Iya Itu Jadi Enaknya Kalau kita Satu link Satu grup Kita bisa Mengirim Ke Orang Orang Walaupun Kita Tidak Hafal Detail Dari Akunnya Jadi Misalnya Saya Kirim Ke Akun Saya Yang Lain Untuk Kolaborasi Ini Nah Saya Tinggal Pasti Disini Link Yang Tadi Kemudian Misalnya Soal Eh Disini Sobjeknya Soal Tinggal Kirim Saya Akan Buka Dengan Akun Saya Yang Kedua Nah Ini Saya Disini Saya Akan Buka Outlook Karena Ada Pesan Yang Masuk Nah Ini Dia Ada Soal Yang Dikirim Barusan Saya Buka Jadi Ini Akun Yang Berbeda Ini Nanti Saya Bisa Lanjutkan Soal Nah Ini Saya Tinggal Buka Ini Akun Ini 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 Saya Close Saya Ini Outlook Nah Ini Dia Jadi Soal Yang Tadi Dikerja Ini Saya Sudah Bisa Lanjutkan Bapak Ibu Soal Yang Tadi Dikerjakan Ini Soal Yang Tadi Dikerjakan Saya Bisa Lanjutkan Dimana Saya Carinya Itu Yang Tadi Dikirim Nah Disini Kita Cari Dibagikan Ini Soalnya Baru Satu Nomor Saya Bisa Lanjutkan Ini Bapak Ibu Nanti Saya Tinggal Lanjutkan Jadi Saya Ini Akun Yang Tadi Yang Mengirim Ya Saya Close Ini Dulu Membanyakan Sekali Yang Nah Ini Akun Saya Yang Coba Lihat Sini AA Disini Saya Bikin Soal Sekarang Saya Buka Dengan Browser Yang Lain Ini Nah Ini Akun Saya Sekarang Saya Dapat Soalnya Gitu Kalau Nanti Saya Mau Cari Saya Tutup Dimana Yang Dibagikan Ini Lihat Saja Dibagikan Dengan Saya Kalau Saya Klik Ini Saya Ibu Saya Press Dulu Dibagikan Dengan Saya Nah Ini Lihat Soal Yang Dibagikan Dengan Saya Sudah Tampil Baru Satu Nomor Saya Tinggal Tambah Disini Kalau Saya Tambah Disini Saya Bikin Soal Ya Saya Tambah Sembar Nama Presiden RP Pertama Nah Misalnya Misalnya Begini Ya Coba Nanti Orang Yang Mengirimkan Tadi Kalau Dia Buka Nanti Soalnya Nanti Akan Jadi Dua Nomor Juga Tapi Direpress Dulu Karena Tadi Saya Sudah Nambah Nah Disini Nanti Saya Refresh Nah Jadi Presiden Seperti Itu Kalau Berkolaborasi Nah Kita Lihat Ini Sudah Dua Nomor Kan Bapak Ibu Nah Ini Sudah Sudah Jadi Dua Nomor Jadi Orang Yang Tadi Mengirimkan Sudah Jadi Nomor Saya Nambah Disana Kalau Saya Hapus Di Akun Yang Lain Disini Juga Terhapus Begitu Ibu Asna Oke Sekarang Berkolaborasi Mohon maaf Pertanyaan dulu Ini Karena Sudah Waktunya Jam 11.14 Tapi Masih Banyak Pertanyaan Bagaimana Ini Pak Mungkin Saya Tuntaskan Dulu Sampai Anu Ya Jadi Pertanyaannya Dipending Dulu Ya Sampai Mengambil Hasilnya Karena Kalau Bisa Bisa Nanti Kasian Dapat Yang Paling Mengolahnya Ya Oke Oke Begitu Bapak Ibu Mau Sabar dulu Atas Pertanyaannya Kita Lanjutkan Materinya Silahkan Pak Bapak Ibu Berikutnya Kita Mengatur Jadi Ini Kalau Anggaplah Ini Soalnya Cuma Dua Nomor Tidak Apa Kalau Kita Mau Lihat Pratinjaunya Previewnya Di Pratinjau Seperti Tadi Saya Sudah Peragakan Di Sini Persi Komputer Sini Persi Handphone Kemudian Kalau Tema Ini Kita Pilih Tema Bapak Ibu Sukai Kalau Mau Buat Tema Sendiri Tambah Saja Tapi Tema Itu Nanti Tampilnya Kalau Di Komputer Saja Kalau Di Handphone Tidak Kelihatan Bapak Ibu Ini Persi Handphone Temanya Tidak Kelihatan Yang Kelihatan Paling Warnanya Saja Warnanya Agak Coklat Coklat Tema Itu Menuncul Di Belakang Kemudian Bagaimana Mengatur Set Setting Saya Akan Berikan Contoh Soal Yang Sudah Banyak Ya Cuma Dua Soal Yang Di B Karena Kalau Cuma Dua Soal Yang Di Setting Nah Ini Soal Yang Sudah Saya Copy Soal Ini Kalau Kita Sudah Kasih Poin Akan Terbaca Di Atasnya Ini Ada Soal 15 Nomor Bapak Ibu Soal Ini Ini Karena Ini Sumpah Matematika Seperti Tadi Saya Bilang Dia Satu 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 Nah 15 Nomor Maka Disini 15 Poin Cara Mengaturnya Gimana Nah Kita Untuk Pengaturan Kita Pilih Di Ujung Kanan Lalu Ada Pengaturan Nah Kita Kita Lihat Nah Disini Yang Paling Penting Paling Yang Atas Bapak Ibu Ini Yang Kita Lihat Opsi Untuk Kuis Apakah Hasilnya Mau Tampilkan Kalau Untuk Latihan Saja Tidak Apa-apa Ditampilkan Tapi Untuk Ulangan Jangan Bapak Ibu Jangan Ditampilkan Kalau Ulangan Karena Kalau Ulangan Ditampilkan Nanti Siswa Lihat Kuncinya Kalau Dia Sudah Selesai Kirim Akan Muncul Disiswa Itu Hasilnya Dan Dia Bisa Lihat Oh Ini Nanti Dia Beritahu Temannya Kecuali Kalau Ulangannya Bersamaan Semua Sekaligus Tapi Siapa Tahu Soal Ini Mau Dipakai Lagi Di Kelas Sebelah Dalam Waktif Berbeda Lebih Baik Jangan Ditampilkan Ini Ini Fungsinya Menampilkan Hasil Atau Tidak Kalau Ulangan Janganlah Nah Yang Kedua Yang Kebawa Ini Siapa Yang Bisa Mengisi Formulir Supaya Bisa Mengisi Ulangan Mengikuti Nah Kalau Siswanya Tidak Punya Akun Kita Pilih Yang Atas Siapapun Yang Memiliki Link Tautan Jadi Kalau Tadi Yang Pertanya Bagaimana Kalau Tidak Ada Akunnya Bisa Ulangan Bisa Tapi Pastikan Yang Di Atas Dipilih Yang Tidak Memiliki Tautan Pun Bisa Nanti Sudah Deploy Kita Menutup Soal Ini Hanya Bisa Dikerjakan Oleh Yang Punya Akun Sama Nanti Kalau Untuk Post Test Hanya Yang Punya Akun Maka Pilih Yang Bawah Baru Disini Catat Nama Satu Respon Per Orang Jadi Semua Yang Menjawab Otomatis Namanya Langsung Tersimpan Ya Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Tidak Perlu Nulis Nama Langsung Tersimpan Namanya Kalau Punya Akun Kalau Tidak Punya Akun Yang Atas Jadi Jangan Sampai Nanti Yang Punya Akun Terus Dikasi Yang Tidak Punya Nanti Tidak Bisa Dikerjakan Kemudian Yang Kebawah Atur Waktunya Jadi Dia Tidak Pakai Add-on Sudah Tersedia Kapan Dimulai Kapan Berakhir Jadi Di Office Form Itu Bukan Hanya Kapan Berakhir Tapi Mulai Dan Berakhir Sudah Bisa Diatur Tanggal Mulai Kita Pilih Tanggal Mulai Tanggal Berapa Tanggal 11 Bulan 5 Jam Berapa Mulai Ini Waktunya Ada Di Sini Ini Waktunya Kan Setengah Setengah Jam Bisa Kalau Waktunya Diatur Bisa Misalnya Saya Mau Mulai Jam 11 Ini Kan Jam 30 Mau Dimulai Jam 11 45 Tinggal Saja Menitnya Jadi 45 Seperti Ini Nanti Baru Bisa Dibuka 11 45 Tanggal Selesai Misalnya Tanggal Hari Ini Kapan Selesainya Misalnya Selesainya Jam 12 Jam 13 Kemudian Di bawahnya Ada pilihan Acak Pertanyaan Apakah Soalnya Mau Diacak Nah Kalau Soal Ulangan Online Bagusnya Diacak Supaya Antara Siswa Yang Satu Dengan Yang Lainnya Tampilannya Berbeda Nah Kita Acak Bapak Acak Nah Bapak Ibu Disini Kan Ada Nama Dengan Kelas Nama Sama Kelas Nama Sama Kelas Ini Jangan Diacak Karena Kalau Diacak Tidak Bagus Nanti Soal Soal Tiba Tiba Muncul Nama Kerja Soal Tiba Tiba Muncul Kelas Nah Jadi Caranya Nomor Satu Ada Acak Terus Ada Kunci Kita Kunci Nomor Satu Sama Nomor Dua Nah Tadi Ada yang Begini Bapak Bisa Nggak Kalau Begitu Buka Langsung Soal Tapi Ada Nama Bisa Jadi Caranya Begini Bapak Nanti Bikin Nama Dengan Kelas Itu Nomor Soalnya Misalnya 30 Nomor Nomor 1 Sampai Nomor 30 Itu Soal Nomor 31 32 Nama Sama Kelas Jadi Nanti Kalau Dikunci Kunci Disini Nomor 31 Nomor 32 Jadi Yang Tampil Begitu Nanti Sebut Punya Akun Gitu Ya Kalau Nggak Punya Akun Nah Itu Tapi Kalau Punya Akun Tidak Usah Ada Nama Ditanya Kalau Punya Akun Nggak Usah Pake Nama Nah Begitu Bapak Ibu Cara Mengaturnya Jadi Tampilkan Apakah Tampilkan Hasil Kemudian Yang Kedua Ini Siapa Yang Bisa Kerja Yang Punya Akun Atau Nggak Punya Kalau Nggak Punya Pintas Kemudian Atur Waktu Mulai Waktu Selesai Atur Pertanyaan Di Kunci Yang Harus Dikunci Oke Selesai Selesai Seperti itu Kita Selesai Lalu Kita Bagikan Soal Dibagikan Ini Bapak Ibu Saya 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 Saling Jam Setelah Nah Cara Membangkan Ada banyak Pilihan Bapak Ibu Ini Kerennya Office Kita Bisa Pak Link Tinggal Salin Link Mau Dikasih Pendek Silahkan Mau Pak Bitly Mau G Mau Pak Inur Terserah Kalau Saya Di Sekolah Itu Pake Suka S Paling Suka Pake QR Code Nah Saya Pilih Yang Kedua Bapak Ibu Ini Langsung Muncul QR Code Ini Saja Yang Saya Download Saya Print Saya Paro Di Meja Jadi Siswa Yang Mau Ujian Supaya Jujur Kan Pake Mobile Exam Saya Suruh Maju Satu-satu Atau Saya Jalan Saya Bawa Barcode Saya Datangi Satu-persatu Saya Suruh Coba Buka Handphone Munculkan Mobile Exam Muncul Mobile Exam Nah Setelah Muncul Mobile Exam Kita Suruh Dia Untuk Apa Namanya Untuk Men Scan Tadi Itu Lebih aman Kalau Ulangan Pake Barcode Bapak Yang Jangan Tulis Link Di Papan Tulis Link Ditulis Anak Itu Tulis Link Dia Buka Browser Link Mana Bapak Tau Itu Sekarang Pake Browser Atau Pake Mobile Exam Nah Tapi Kalau Pake Barcode Bapak Yang Jalan Nah Kalau Pake Link Juga Pengalaman Biasa Siswa Itu Kalau Isi Link Biasa Lompat Pake Akhirnya Nggak Bisa Dibuka Pak Nggak Bisa Dibuka Link Ya Karena Dia Pake Spati Anak Anak Itu Macam Macam Pak Kalau Kita Kasih Barcode Semua Men Scan Nanti Saya Perhatikan Pake Handphone Caranya Nah Kemudian Sudah Bapak Ibu Ini Di Download Dikasih Ke Di Cetak Baru Yang Tidak Pake Untuk Ujian Tapi Kalau Mau Pake Link Boleh Silahkan Link Nah Itu Cara Membagi Untuk Ujian Nah Kalau Selesai Ujian Nah Sekarang Anggaplah Sudah Selesai Ujian Ya Selesai Diujikan Selesai Diujikan Kita Mau Ambil Hasilnya Lalu Mengolah Saya Contohkan Saja Yang Sudah Ini Misalnya Ya Soal Satis Ini Sudah Diujikan Kita Tinggal Lihat Respon Nah Ini Sudah Dikejakan 93 Orang Kita Lihat Ini Analisisnya Sudah Muncul Bapak Ibu Sebenarnya Analisis Untuk Seti Opsi Kita Lihat Dia Menampilkan Analisis Opsi Juga Soal Nomor Ini Berapa Banyak Yang Memilih Jawaban 2 Kan Kelihatan Disini Kuncinya Adalah 2 4 Kebanyakan Memilihnya Disini Nah Berarti Disini Kalau Dilihat Ini Secara Anu Ya Analisis Apa Namanya Analisis Keberfungsian Daripada Prediktor Pengeco Tanpa Saya Hitung Pake Pembanding Saya Cuma Lihat Secara Kasat Saja Deskripsi Saja Kelihatan Disini Kan Pilihan Lima Ini Pengeco Yang Biasa Banyak Sekali Yang Jawab Kan Nah Itu Kan Lihat Bapak Ibu Nah Ini Sama Saling Tidak Ada Yang Jawab Berarti Ini Pengeco Tidak Berfungsi Kan Gitu Pengeco Ini Sama Sekali Tidak Berfungsi Tidak Yang Jawab Sini Nah Kita Lihat Ini Ini Pengeco Yang Tidak Berfungsi Jadi Setiap Soal Ada Seperti Ini Kita Bisa Cetak Untuk Laporan Mana Analisisnya Ya Ini Saja Cetak Analisis Kalau Bapak Ibu Jadi Lengkap Dengan Soalnya Dengan Distribusi Jawaban Kalau Mau Cetak Per Orang Tinggal Disini Tinjau Jawaban Tinjau Jawaban Kita Pilih Tombol Sebentar Kalau Excel Tinjau Jawaban Nah Ini Siapa Yang Kita Mau Cetak Bapak Ibu Nah Ini Kan Ada Respond Ada Semua Orangnya Ya Kenapa Begini Pulis Karena Tidak Pakai Akun Ujiannya Waktu Saya Ujikan Ini Siswa Belum Punya Akun Coba Lihat Namanya Kelasnya Nah Kelihat Bapak Ibu Hasilnya Ini Dia Jawab Benar Soal Ini Dia Jawab Salah Kuncinya Ini Jawab Salah Enak Kan Sangat Detil Per Orang Kita Bisa Peringkan Ini Salam Disini Coba Laporan Sangat Lengkap Untuk Yang Begini Bisa Dilampirkan Periksa Berikutnya Biasa Biar Biasa Pak Kemudian Kalau Kita Mau Terbitkan Nilai Disini Terbitkan Nilai Tapi Kalau Mau Cepat Ini Per Orang Kita Bisa Lihat Pinjau Satu Kalau Kita Pakai Akun Bapak Ibu Disini Bukan Respirin Tertulis Tapi Namanya Tertulis Orang Nah Ini Kalian Pakai Akun Jadi Begini Nah Kalau Mau Langsung Di Excel Dibuka Jadi Dia Bukan Seed Google Seed Tapi Excel Langsung Kita Tinggal Buka Dia Tidak Terbuka Disini Langsung Terdownload Bapak Ibu Nah Ini Sudah Selesai Terdownload Langsung Disini Saya Tinggal Buka Buka Di Explorer Dicari Di Download Nah Ini Download Sudah Ada kan Ini Statistika 93 Orang Saya Buka Sekarang Tunggu Sebentar Karena Ini Jadi Banyak Sekali Yang Saya Buka Jadinya Jadi Lalo Komputer Saya Ini Bapak Ibu Kalau Mau Dicetek Disini Ini Ada Jadi Pak Bisa Saya Cetak Ini Ringkasan Ada Ini Tinggal Pilih Titik Tiga Cetak Ringkasan Ada Ya Pak Lengkap Pokoknya Pas Analisis Soalnya Bisa Tampil Analisis Soal Apanya Yang Mau Dianalisis Seperti Bagaimana Soalnya Poliditas 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 Pake Aplikasi Oh Gitu Ya Disini Tidak Melengkapi Itu Pak Saya Sarangkan Paket Saja Simple Pass Nanti Bapak Lihat Caranya Memindahkan Ke Simple Pass Jadi Sangat Lengkap Pak Kalau Kita Pake Form Google Form Tidak Kelihatan Nomor Ini Anak Benar Tidak Dituliskan Ini Benar Ini Salah Kalau Disini Kelihatan Sebentar Kita Lihat Saya Sementara Buka Ini Buat Motor Buka Nah Lihat Ini Hasilnya Pak Belum Kelihatan Pak Ya Sabar Pak Delay Pak Delay Pak Selalu Delay Bagaimana Pak Jarwan Sudah Tampil Belum Mantap Coba Bapak Lihat Bagaimana Cantiknya Hasil Ujian Kalau Keluar Dari Form Kalau Nanti Sisu Punya Akun Pak Disini Akan Tertulis Email Dan Disebelah Nanti Tertulis Nama Pak Tertulis Email Disebelah Nama Tertulis Nama Orang Nama Siswa Cuma Karena Ini Waktu Saya Gunakan Ini Kan Belum Deploy Jadi Saya Ikut Akun Guru Inovatif Pelatihannya Dulu Setelah Tau Ini Pak Baru Saya Deploy Jadi Sekarang Akun Saya Sudah Ada Akun 917 Nah Kalau Mau diolah Ini kan Bisa Kita Hide Saja Sembunyikan Saja Ini Kita Hide Saya Hide Dulu Coba Bapak Ibu Lihat Ini Saya Kasih Apis Saja Nah Inilah Poin Total Siswa Yang Menjawab Poinnya Jadi Bukan Bentuk Nilai Berapa Nilainya Tapi Poin Sebentar Kalau Jadi Nilai Gampang Sebentar Kita Buat Jadi Nilai Ini Nama Siswa Ini Kelasnya Ini Saya Hide Saja Dulu Biar Tidak Rame Disini Ini Masih Campur Pak Ya Nah Saya Bilang Tadi Setiap Soal Bisa Dimunculkan Yang Benar Dan Salah Coba Lihat Nah Lihat Ini Adalah Kalau Satu Berarti Benar Kan Kalau Nol Berarti Salah Jadi Kalau Bapak Mau Lakukan Analisis Butir Soal Pakai Aplikasi Tinggal Ambil Ini Saja Ini Ini Iya 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 Kalau Aplikasi Butir Soal Kita Hanya Nginput 1 0 Supaya Tidak Repot Bapak Ibu Supaya Tidak Repot Ini Ditutup Saja Dihapun Ini Ini Didelete Saja Ini Lagi Didelete Iya Baru Sadar Ini Pak Sudah Dua Tahun Saya Pak Asmar Ada Disitu Angka 0101 Astaga Kenapa Pak Baru Sadar Kalau Ada Begini Padahal Sudah Dua Tahun Saya Pak Asmar Ini Memang Kesedaran Terlambat Tampil Ini Bapak Ibu Kita Bisa Hapus Kita Bisa Hapus Saja Ini Yang Kita Butuhkan Cuma Al 1 0 Nanti Tinggal Copy Paste Ke Aplikasi Langsung Bapak Ibu Kalau Simple Pas Yang Tidak Punya Simple Pas Nanti Saya Kiripkan Ya Betul Pak Betul Oke Bapak Nah Coba Lihat Bagaimana Kita Mudah Memfilter Ini kan Filteringnya Muncul di atas Kebetulan 12 Itu Kemarin Saya Ngajar Cuma Dua Kelas Jadi Kalau Kita Ngajar Lima Kelas Bersusun Bapak Ibu Lima Kelas Campur Ini Kebetulan Masih Rapi Saya Baru Ujian Disini Tapi Kalau Yang Acak Filternya Gampang Saya Mau Cuma Lihat Ipa 7 Saja Tinggal Pilih Disini Ini Campur Ada Ipa 3 Mau Lihat Ipa 3 Saja Tinggal Pilih Filternya Nah Disini Kan Ada Tampilkan Ipa 3 Saja Ini Di Close Saja Tinggal Tampilkan Ipa 3 Oke Yang Tampilkan Cuma Ipa 3 Ipa 7 Tampil Lagi Jadi Filternya Sangat Enak Namanya Mau Diurut Tinggal Pilih Filter Short A to Set Langsung Terurut Bapak Ibu Kita Tampilkan Ipa 7 Saja Tinggal Ipa 7 Tinggal Disort Jadi Aman Enak Sekali Satu Saja Kita Perlu Blok Blok Short Kan Kalau Kita Tidak Pakai Filter Kalau Mau Mengurut Kan Harus Diblok Semua Kan Berpilih Custom Short Tapi Kalau Ada Filter Satu Saja Kita Atur Yang Lain Ikut Semua Nah Seperti Bila Tadi Gimana Cara Ngasih Nilai Ini Kan Yang Muncul Point Beda Kalau Point 100 Kalau Point 100 Berarti Aman Langsung Terambil Saya Pakai Point 15 Jadi Yang Paling Tinggi 15 Eh Berapa Point 20 20 20 Jadi Paling Tinggi 20 Bagaimana Caranya Ya Bapak Ibu Tinggal Bikin Di Sebelah Sini Kasih Judul Misalnya Nilai Satu Kali Rumus Kali Kali Pakai 8 Dengan 5 Enter Sekali Saja Semua Kebawah Sudah Jadi Jadi Bapak Ibu Tidak Ada Istilah Tarik Satu Saja Dirumus Semua Langsung Terumus Kebawah Nah Itulah Amat Bagusnya Kalau Kita Ujian Pagi Ini Mengelolanya Itu Terakhir Enak Sekali Begitu Ya Bapak Ibu Mungkin Cukup Silahkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Ini Masih Banyak Pertanyaan Kalau Set Itu Langsung Tersimpang Ya Di Excel Pak Ini Sudah Offline Ini Sudah Bukan Online Lagi Ini Sudah Excel Offline Sudah Kalau Mau Mau Disapp Harus Disapp Karena Ini Sudah Offline Ini Tidak Pake Internet Lagi Kalau Mengelola Online Kalau Soalnya Sudah Dibikin Harus Disapp Atau Tidak Kalau Bikin Toal Itu Tersep Otomatis Pak Jadi Semua Yang Kita Kerja Di Teams Atau Dimana Itu Kan Otomatis Tersimpan Oke Terima kasih Pak Ini Pak Pertanyaannya Lagi Ini Dari Bunur Hidayah Misalkan Sudah Mengerjakan Soal Puis Pak Apakah Ada Pengaturan Agar Siswa Tidak Bisa Membuka Browser Lain Seperti Kalau Ujian Di Asamro Kalau Kita Ujiannya Di Komputer Di Komputer Ya Bapak Ibu Karena Saya Disekolahkan Semarin Bulangan Itu Bulan Semester Sebagian Ada Siswa Punya Handphone Ada Sebagian Kecil Yang Tidak Pakai Android Pakai IOS Ada Juga Alasannya Tidak Punya Handphone Nah Yang Begitu Kami Taruh Di Lab Nah Kalau Yang Di Lab Maka Kalau Kita Ini Kalau Anak Hadir Di Sekolah Lain Certanya Kalau Tidak Hadir Di Sekolah Seperti Sekarang Kondisi COVID Ini Kalau Anak Ujiannya Di Sekolah Online Di Lab Komputer Itu Lab Komputer Kita Bapak Ibu Dipasangi Aplikasi Namanya Save Exam Bro Save Exam Browser Save Exam Browser Itu Yang Mengunci Semua Browser Jadi Kalau Anak Ujian Di Lab Itu Tidak Bisa Buka Buka Lain Lain Di Komputer Itu Aplikasinya Ringan Saja Di Download Namanya Save Exam Browser Kalau Pak Kalau Pakai HP Android Pakai Mobile Exam Mobile Exam Kalau Nggak Mau Pakai Yang Lain Ada Namanya Moong Exam Browser Moong Saya Perlihatkan Dulu Di Headphone Saya Kasih Tampil Atau Yang Pertanyaan Lanjutkan Silahkan Saja Dulu Buas Sambil Saya Setting Oke Selain itu Pertanyaan Yang Terkait Ini yang Ditanyakan oleh Pata Harudin Paya Maludin Sama Ibu Ruth Intinya Intinya Pertanyaannya Apakah Bisa Diatur Waktu Siswa Dalam Mengerti Soal Atau Dia Otomatis Kan Tadi Sudah Kan Iya Itu Jadi Sudah Terjawab Ya Pak Yang Itu Selanjutnya Pak Ada Teman Jauh Bertanya Dari Pak Taufik Bagaimana Mengubah Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia Yang Seperti Ditampilannya Ofisnya Pak Asma Kan Bahasa Indonesia Oh Ini Ini Tidak Terkait Dengan Materi Hari Ini Kita Buka Ini Langsung Bahasa Indonesia Bukan Yang Di Ofisnya Pak Asma Bukan Yang Disoal Ini Tidak Terkait Materi Hari Ini Cuma Secara Umum Ini Pak Yang Di Ofis 365 Pak Asma Kan Itu Bahasanya Terus Sambil Dari Pak Irman Pak Irman Itu Bisa Tidak Soal Dibuat Ini Sudah Terjawab Sebenarnya Bisa Tidak Dikopi Link Di WA Saya Kira Sudah Terjawab Ya Pak Bisa Dikopi Link Link Untuk Anak Ujian Iya Kalau Link Bisa Tapi Kalau Ulangan Jangan Dikirim DWA Link Karena Kalau Dikirim DWA Kan Dia Bisa Kirim Kemana Mana Oke Terus Ibu Hairat Atau Bapak Hairat Apakah Ada Cara Lain Menambahkan Teks Dalam Soal Selain Dengan Gambar Pak Saya Kira Sudah Terjawab Juga Pak 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 Snipping Stool Atau SS Pak Mungkin Maksudnya Dia bisa Diimpor Impor Kalau Pas Kita Impor Di Microsoft Belum Ada Bapak Ibu Jadi Kalau Seperti Dia bisa Seperti Word Itu pakai Pengaya Pak Saya bilang Tadi Pakai Add-on Itu pun Dibatasi Jumlah Soal Yang bisa Di Import Itupun Harus Soal Teks Kalau Bukan Teks Tidak Bisa Tetap Harus Dimasukkan Gambarnya Dan Seterusnya Saya Kira Terkait Dengan Pertanyaannya Bu Nurhani Ini Pak Misalnya Dia Guru Basah Arab Terus Ada Yang Bukan Matematika Ini Bahasa Arab Jika Opsinya Dalam Bentuk Gambar Bahasa Arab Eh Bahasa Arab Tidak Usah Jadikan Gambar Bu Langsung Ibu Nanti Ibu Nurhani Kan Di Kelas Itu Di Kelas Kita Di Kelas Teams Di Kelas Team Kan Saya Sudah Kasih Video Ada Video Ya Bu Di Kelas Team Itu Ada Video Disitu Ada Video Tentang Cara Buat Soal Jadi Yang Hari Ini Tidak Bisa Mengikuti Dengan Baik Vicon Saya Buat Tiga Video Itu Lengkap Disitu Cara Membuat Bermacam Tipe Soal Yang Ini Saya Buka Dulu Kelasnya Nah Ini Ada Channel Yang Kedua Pembuatan Soal Online Ini Nah Ini Kan Ada Tiga Video Bapak Ibu Sini Kalau Mau Lihat Nanti Lihat Disini Saja Itu Saya Taruh Di Youtube Juga Anda Saya Sengaja Buat Video Yang Pertama Itu Bermacam Macam Soal Ada Yang Bahasa Jerman Bahasa Arab Bahasa Jepang Itu Tinggal Copy Pasti Tidak Usah Nanti Pakai Gambar Kalau Bahasa Arab Langsung Terbaca Yang Saya Belum Coba Itu Ini Contohnya Bahasa Arab Yang Saya Belum Coba Itu Kalau Huruf Lontara Bisa Atau Tidak Jadi Ada Tiga Video Silahkan Diikuti Disitu Sambil Jalan Bacakan Pertanyaannya Selanjutnya Dari Ibu Resfi Auli Bagaimana Misalnya Jika link Terlanjur Dikirim Kesiswa Terus Ternyata Mau Diedit Pak Terus Setelah Diedit Apakah link Yang sudah Dikirim Itu Langsung Teredit Otomatis Pak Jadi Misalnya Linknya Sudah Dibagi Misalnya Bapak Ibu Ya Linknya Sudah Dibagi Ini Belum Ujian Atau Sementara Ujian Kalau Sementara Ujian Anak-anak Ada Ternyata Ada yang Mau Bapak Ibu Edit Bisa Tapi Setelah Diedit Kasih Tahu Anak-anak Untuk Repress Kalau Di Handphone Itu Cara Repress Biasa Cuma Detakkan Telunjuknya Di Bagian Atas Handphone Geser Kebawah Itu Terepress Handphone Karena Kalau Terepress Terepress Tidak Ikut Anak-anak Tidak Baca Nanti Jadi Kalau Kita Edit Sudah Bisa Sementara Anak-anak Ujian Kita Edit Bisa Tapi Jangan Sudah Itu Anak-anak Di seluruh Handphone Tapi Ada Juga Soal Yang Kita Tidak Mau Acak Option Bisa Tadi Kan Mengacak Opsi Itu Bisa Kita Atur Mengacak Opsi Bisa Kita Atur Ya Tadi Bapak Ibu Mengacak Opsi Bisa Diatur Jadi Silahkan Saja Diatur Sesuai Keperluan Yang Mana Yang Mau Di Acak Mana Tidak Kalau Misalnya Ada Soalnya Yang Mau Di Acak Yang Tidak Di Kunci Mengajak Di Soal Itu Dua Macam Soal Opsi Kalau Opsi Diajak Kalau Opsi Yang Diajak Kalau Opsi Yang Diajak Kelihatan Tidak Ini Layar Saya Belum Masih Delay Sudah Lanjut Terlambat 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 Ini Saya Juga Sekarang Jadi Lalu Tidak Bukanya Karena Tidak Tidak Terbuka Masalahnya Di Teman-teman Semangat Sekali Pak Masih Ada Beberapa Pertanyaan Sudah Mau Jam 12 Daftar Hadirnya Sudah Tutup Jadi Ibu Tadi Kalau Kalau Di Kalau Acak Opsi Di Sini Jadi Kalau Nggak Mau Acak Opsi Dimatikan Kalau Acak Soal Di Sini Tadi Di Pengaturan Disini Kan Ada Acak Soal Yang Mau Di Acak Kalau Acak Semua Berarti Semua Kalau Mau Kunci Misalnya Soal 20 Nomor 10 Nomor Di Acak 10 Nomor Tidak Berarti Di Kunci Yang Mau Dikunci Misalnya Nomor 1 Sampai Berapa Dikunci Berarti Yang Dikunci Itu Nanti Teracak Begitu Ini Terakhir Kayaknya Yang Terjakan Di Rungjatin Yang Saya Lihat Pak Supati Misalnya Kita Buat Soal 50 Soal Di Kom Tapi Kita Hanya Menyerankan Keanak-anak Untuk Mengerjakan 20 Terkait Dengan Jawabannya Bapak Tadi Menyerankan Maksudnya Tidak perlu Dikerja Semua Jadi Jadi Dia Siapkan Atau 20 Saja Yang Keluar 50 Soal Tapi Anak-anak Bisa Menjawab 20 Soal Jadi Dia Siapkan Bang Soal Mungkin Bang Soalnya 50 Yang Muncul Di Anak-anak Cuma 20 Anak-anak Memilih 20 Soal Saja Dari 50 Berarti Tidak Mesti Jadi Tetap 50 Yang Tampil Kalau Begitu Caranya Bapak Nanti Pertama Buat Petunjuk Di Atas Terus Yang Kedua Soalnya Itu Jangan Dikasih Wajib Di Sini Di Aktifkan Wajib Soal Ini Jadi Jangan Disini Harus Di Isi Biarkan Tidak Jadi Jangan Dikasih Kalau Tidak Di Aktifkan Apa Poin yang Satu Saif Kalau Tidak Diaktifkan Berarti Bisa Ditilang Saif Tapi Poinnya Bergerak Nanti Halo Pas Kalau Tidak Diaktifkan Itu Pengaturannya Harus Diisi Apakah Poinnya Juga Bergerak Nanti Tidak Jadi Begini Pak Tidak Berpengaruh Jadi Misalnya Nanti Bapak Ibu Kan Cuma Menargetkan 20 Ya 20 Cuma Ini Aneh Juga Kalau Bikin Soal Banyak Terus Yang Dikerja Cuma 20 Jadi Kalau Misalnya Anggaplah Ya 30 Nomor Terus Nanti Nanti Jangan Diwajibkan Jadi Sehingga Anak Bisa Memilih Soal Yang Mau Dikerjakan Intinya Gitu Kalau Tidak Wajib Berarti Dia Bisa Memilih Soal Karena Nanti Kalau Dihasil Itu Dihasil Yang Dihasil Dihasil Soal Mohon maaf Bapak Ibu Dihasil Nek Terus Materi Bapak Disitu Bapak Ibu Biar Ini Cara Anak Ujian Seperti Ini Ini Di Tampilan Handphone Saya Bapak Ibu Bisa Menggunakan Ini Ini Exam Untuk Ujian Ini Pak Jarwan Kelihatan Layar Handphone Atau Lepas Tunggu Kalau Gitu Saya Tunggu Pak Jarwan Dulu Delaynya Sudah Muncul Pak Iya Muncul Bapak Ibu Ini Layar Handphone Saya Ini Ada Mobile Exam Namanya Bisa Pak Ini Atau Bisa Pak Bisa Yang Bawa Ini Namanya Mung Belum Muncul Ya Pak Belum Muncul Belum Muncul Dilewati Pak Belum Ada Pak Refresh Pertop Ada Ada Ibu Hasna Sudah Muka Ibu Muncul Buka Muncul Eh Bu Asna Ini Layar Handphone Saya Muncul Tidak Muncul Pak Oke Jadi Bila Bisa Coba Saya Praktikkan Pak Mobile Exam Saya Klik Bapak Ibu Pilih Yang Atas Untuk Ujian Sekarang Ini Saya Scan Caranya Caranya Ujian Itu Bapak Ibu Jadi Anak Anak Ujian Seperti Ini Ini Karena Pak Simbol Matematika Itu Dia Muncul Satu Satu Nanti Jadi Saya Sarangkan Kalau Nanti Soalnya Apa Namanya Pak Simbol Matematika Jangan Semua Karena Ini Akan Pengaruhi Sekarang Jaringan Saya Lambat Ini Karena Terpake Terpake Semuanya Saya Tetrim Pake Handphone Nanti Anak Kalau Mau Curangkan Susah Kalau Dia keluar Disini Misalnya Saya Mau Keluar Saya Mau Buka Browser Cari-cari Jawaban Nah Muncul Pertanyaan Anda Tidak Dapat Keluar Nah Jadi Setiap Dia Mau Curang Mau Tanya Temannya Tidak 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 Tetapi Secanggih-canggihnya Aplikasi Masih Kadang Lebih Canggih Orang Yang Mau Curang Jadi Karena Kalau Orang Curang Itu Tidak Obatnya Bapak Ibu Iya Susah Jadi Caranya Gimana Nanti Dia Akan Pasang Aplikasi Namanya Apalagi Lupa Ada Aplikasi Ada Aplikasi Di browser Ada Aplikasi Yang Bisa Berjalan Di atas Semua Aplikasi Apa Namanya Itu Ya Pokoknya Aplikasi Untuk Multitasking Bapak Ibu Nah Itu Nanti Dia Akan Cari Pasang Kami Di Sekolah Itu Sebelum Ujian Anak Anak Sudah Di Wanti Untuk Jujur Kemudian Ada Tim Yang Berjalan Mengecek Handphone Sebelum Ujian Kalau Ketahuan Dia Dapat Sangsi Begitu Nah Begitu Ya Bapak Ibu Saya Sudah Mempraktekan Juga Di Boasna Sudah Cukup Kayaknya Boasna Saya Kembali Boasna Oke Baiklah Bapak Ibu Untuk Materi Hari Ini Yaitu Tentang Materi Pengembangan Soal Di Microsoft Home Dan Home James Yang Kita Pelajari Hari Ini Bagaimana Membuat Soal Di Home Office Kemudian Scoring Yang Terakhir Mengelola Hasil Semoga Setelah Mengikuti Materi Ini Ada Yang Bisa Kita Dapat Dan Berkah Salam Sehat Semoga Pandu Ini Cepat Selesai Terima Kasih Atas Amin Terima 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 selamat menikmati